Cersil api di bukit menoreh jelit 39. Aku sudah menyebarkan perintah untuk menarik semua pasukan. Dan aku juga sudah menyiapkan pasukan berkuda yang akan mengimbangi semua gerak lawan, kalau perlu dengan melakukan kekerasan dan mengorbankan beberapa buah rumah penduduk yang kelak akan kita perhitungkan. Wah hasta mengerutkan keningnya. Terbayang di dalam angan-angannya seakan-akan sekelompok burung elang yang terbang dari satu dahan ke dahan yang lain. Pasukan yang demikian memang dapat maem pengaruhi pertimbangan lawan dan kadang-kadang dapat mengalihkan gerakan pasukan. Tetapi orang-orang yang berada di dalam pasukan itu harus benar-benar orang-orang terpilih. Bukan saja kemampuannya bertempur, tetapi lebih daripada itu adalah ketabahan hati mereka menghadapi semua keadaan, kesadaran mereka akan perjuangannya dan ketiadaan pamrih bagi diri sendiri. Apakah orang-orangnya sudah dipilih rahasta kemudian bertanya. Sebab untuk menjadi anggota pasukan itu, beberapa syarat harus dipenuhi. Apalagi apabila ada di antara mereka yang mempunyai cacat pribadi. Maka mereka pasti akan melakukan hal-hal yang merugikan nama baik pasukan pengawal tanah perdikan ini. Aku mengharap demikian, sahut samet ta. Pada saat terakhir aku sendirilah yang akan menentukan orang-orangnya dari mereka yang telah ditunjuk. Rahasta dan kerti mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka mencoba membayangkan, apakah yang akan dapat terjadi apabila dalam waktu yang singkat kedua pihak harus berbenturan lagi. Keduanya akan menjadi semakin parah. Tetapi terlebih parah lagi adalah pasukan Ki Arga Pati. Sudah tentu Ki Tamak Wedi akan ikut di dalam pasukan itu bersama Si Danti dan Ki Arga Jaya. Mungkin Ki Pedasura dan orang-orang lain yang belum diketahuinya. Jika demikian, maka sulitlah bagi pasukan pengawal tanah perdikan menoreh untuk mempertahankan diri. Mungkin pasukan berkuda itu akan mampu mengurai pemusatan pasukan Si Danti. Namun sudah tentu tidak akan cukup kuat untuk ikut menentukan akhir dari keseluruhan. Tetapi kita berusaha. Kita memang harus berbuat sesuatu, tiba-tiba saja kerti berdesis. Kita tidak akan menyerahkan diri kita untuk dibantai tanpa melakukan perlawanan. Setiap laki-laki harus ikut di dalam pasukan. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, sampai saat ini hampir tidak ada laki-laki yang tersisa. Yang kita harapkan untuk menambahkan kekuatan adalah orang-orang tua yang sampai saat ini justru telah meletakkan senjata mereka, tetapi mereka cukup mempunyai pengalaman dan kemampuan. Mereka harus kita bawa kembali ke medan-medan dan menarik senjata-senjata mereka dari rangkanya. Mereka akan didampingi oleh anak-anak muda yang merupakan kekuatan mereka, sedang mereka, dengan pengalaman dan kemampuan mereka, akan mengarahkan kekuatan itu kesasaran yang benar. Sekali lagi kerti dan orahasta itu mengangguk-anggukan kepala. Aku harus mendapat laporan tentang perintahku, berkata Samekta kemudian. Lalu katanya, kalian ada pendapat? Kerti dan orahasta menggelengkan kepala mereka. Aku kira untuk sementara, gerakan itu sudah cukup, sahut kerti. Kita memerlukan senjata jarak jauh lebih banyak lagi, berkata orahasta kemudian. Tekanan pada pintu-pintu masuk pada sen ini perlu kita kurangi dengan panah-panah apabila mereka benar-benar datang. Kita harus membuat tempat-tempat yang mapan di atas bambu-bambu ori untuk menempatkan pasukan panah kita. Ya, aku kira kau dapat melakukannya. Berikan perintah itu kepada pasukan yang berkepentingan. Wahasta menganggukan kepalanya. Ia tidak menunggu sehingga waktu akan terlalu habis oleh meningkatnya keadaan. Segera ia berdiri dan melangkah keluar, mempersiapkan keadaan pintu gerbang masuk kepada sandi empat penjuru dengan menempatkan pasukan berpanah di sela-sela pering ori. Sametha dan Kerti masih saja berbicara tentang keadaan pasukan mereka. Kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi dan keruk-keruk yang akan dapat ditempuh untuk mengatasi setiap kesulitan itu. Pada saatnya kita harus menyampaikan kepada Ki Arga Pati supaya kita tidak salah jalan, berkata Kerti. Meskipun saat ini masih belum memungkinkan karena lukanya, namun aku mengharap bahwa sesudah ia beristirahat, ia akan dapat dibawa berbincang-bincang. Meskipun Ki Gede sendiri tidak akan ikut turun ke peperangan, tetapi nasihatnya sangat kita perlukan. Sametha mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih belum dapat membayangkan, seandainya Ki Gede mengetahui semua persoalan, apakah ada seseorang yang dapat mencegahnya, supaya ia tidak meninggalkan pemberingannya, turun ke medan perang meskipun lukanya belum sembuh. Tetapi kita harus berhati-hati, desis Sametha. Kita mengenal sifat Ki Gede menoreh baik-baik. Ya, sahut Kerti. Hampir saja aku tidak berhasil mengajaknya masuk ke desa ini. Demikian ia mendengar bahwa pandan wangi terpisah dari pasukannya, hampir saja ia kehilangan kesadaran dirinya. Karena itu, maka untuk sementara kita akan berusaha mengatasi semua persoalan di sini tanpa mengganggu Ki Arga Pati, berkata Sametha kemudian. Ya, tetapi bagaimanakah kira-kira perasaan Ki Gede, apabila suatu ketika kita minta ia meninggalkan desa ini karena pasukan Sidanti sudah diambang pintu dan tidak dapat dibendung lagi? Sametha mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menjawab, Aku mempunyai perhitungan, bahwa keadaan yang demikian tidak akan terlampau cepat terjadi. Aku percaya kepada Urahasta dan aku mengharap hawa pasukan berkuda yang akan tersusun itu dapat mengganggu susunan rencana Ki Tambakwadi. Aku masih mengharap mudah-mudahan Ki Arga Pati cepat sembuh dan mampu memimpin pasukannya. Kerti mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, obat yang didapatkannya dari orang bercambuk itu benar-benar baik. Setelah mengalami benturan yang dasyat di dalam tubuhnya, Ki Arga Pati tampak menjadi segar. Tetapi apakah masih ada sisa obat itu? Kerti menggelengkan kepalanya. Tidak. Semua sudah habis ditaburkan di atas lukanya. Kalau daya penyembuh obat itu tidak berkurang, maka aku mengharap Ki Gede akan bisa lekas sembuh. Samekta tidak menyaut. Tetapi wajahnya menunjukkan keragu-raguan. Biasanya obat hanya mempunyai daya penyembuh yang sangat terbatas, sehingga setiap kali obat itu harus diganti. Meskipun demikian Samekta tidak mengatakannya. Bahkan ia berdoa mudah-mudahan obat yang satu ini mempunyai kelebihan dari obat-obat yang lain. Sehingga terloncat dari bibirnya, apabila Ki Gede lekas sembuh, maka kita akan hidup kembali. Kita akan menengadahkan kepala kita. Pasukan yang ada masih cukup kuat untuk merebut kembali seluruh tanah ini dari pengkhianatan. Kerti mengangguk-angguk pula. Tetapi tiba-tiba ia bergumam, persoalan yang harus didengar oleh Ki Gede bukan saja persoalan tanah perdikan ini. Apalagi? Pandan wangi. Kenapa pandan wangi? Meskipun ia seorang gadis tetapi ia adalah seorang senapati yang baik. Bahkan terlampau baik. Bahwa ia terpisah dari pasukannya, adalah karena rasa tanggung jawabnya yang berlebih-lebihan, apalagi ia sama sekali belum berpengalaman. Bukan itu. Aku tahu bahwa ia adalah seorang senapati yang baik di medan perang. Tetapi ia adalah seorang gadis. Itulah lihat kilatan matanya, aku menganggapnya matu itu dipenuhi oleh yang harus diketahui oleh Ki Arga Pati. Sametah mengerutkan keningnya. Ia tidak segera menangkap reaksi dari Kerti. Namun ia mengangguk-anggukan kepalanya ketika ia mendengar Kerti berkata, Maksudku, persoalan pandan wangi sebagai seorang gadis. Bukankah kau pernah berkata, bahwa sesuatu tergetar di dalam dada warahasta tentang pandan wangi? Oh, sahut samet tak penuh pengertian, ya, itu pun merupakan suatu persoalan bagi Ki Arga Pati. Mudah-mudahan pandan wangi tidak mempersoalkannya sekarang dengan ayahnya. Mungkin ia asyik bercerita tentang gembala itu. Tiba-tiba samet tak mengangkat wajahnya seolah-olah ia sedang mengenang sesuatu gembala itu. Kenapa dengan gembala itu bertanya Kerti? Aku pernah menyangkanya seorang gembala yang jujur tetapi dungu, desis samet tak. Tetapi ternyata akulah yang dungu. Kau pernah bertemu dengan gembala itu? Samet tak tersenyum. Jawabnya terlalu sekali. Ketika aku mendengar ia menyebut namanya, aku katakan kepadanya bahwa namanya terlampau baik, lebih baik dari namaku. Apa jawabnya setelah ia mengetahui namaku? Katanya, ya, memang namaku lebih baik dari Samet tak, meskipun Samet tak juga sudah cukup baik, tetapi tidak sebaik Gupita. Oh, Kerti pun tersenyum. Aku menyangkanya seorang yang dungu. Ketika aku melihat kilatan matanya, aku menganggapnya matu itu dipenuhi oleh bayangan harapan dari seorang gembala untuk mendapatkan perlindungan, suara Samet tak menurun. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Pantas, kata-katanya saat itu, betapa terasa kedunguannya, namun cukup membuat aku pening. Ia bertanya, apakah kalau ada seseorang yang merampas kambing-kambingku, merampas haku, orang itu tidak dihukum dan pertanyaan itu membuat aku pening. Apa jawabmu? Kalau aku tahu tentang anak itu sebenarnya, jawabku pasti lain. Tetapi saat itu aku menjawab, bahwa mereka yang melanggar peraturan, merampas kambing, merampas hak seseorang itu mempunyai pedang di lambungnya. Untuk menghukumnya, diperlukan pedang yang lebih tajam dari pedang mereka. Kerti mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Samet tak berkata, Tentu ia mencertawakan jawabanku saat itu, seolah-olah ketetapan dan tegaknya peraturan itu semata meca berada di ujung pedang. Ternyata ia bukan anak yang dungu seperti yang kamu sangka. Ya, kalau benar kata pandan wangi, bahwa Gupita itulah yang menolongnya, dan bersama-sama melukai kipeda surah, maka kilatan matanya saat itu adalah pertanda bahwa ia mempunyai sesuatu yang tersimpan di dadanya. Sekarang aku menyadari keadaannya saat itu. Itulah agaknya sebabnya ia sama sekali tidak menyingkirkan kambing-kambingnya ketika orang-orang liar yang berada di pihak sidanti mendatanginya. Ternyata ia siap untuk menghadapi keenam orang yang tetap mencegat pandan wangi saat itu. Kerti masih mengaguk-anggukan kepalanya. Namun timbul kekhawatiran di dalam dadanya. Pandan wangi adalah seorang gadis. Kalau ia sudah mulai mengagumi seorang anak muda, maka kadang-kadang seorang gadis tidak lagi mampu memisahkannya. Apakah ia mengaguminya sebagai seorang prajurit yang tangkas di peperangan, Ataukah ia mengaguminya sebagai seorang anak muda yang lembut, Atau justru sikapnya yang kasar, yang telah menyentuh hatinya, atau perasaan apapun. Perasaan yang berbeda-beda dalam bentuk dan sifatnya itu, Kadang-kadang dibaurkan menjadi satu di dalam hati seorang gadis. Namun hal yang demikian adalah suatu hal yang sudah wajar. Kalau tidak ada persoalan-persoalan yang lain, maka hal itu tidak perlu dipersoalkan, atau dicemaskan. Tetapi tidak demikian halnya dengan pandan wangi. Sebelum pandan wangi berbicara tentang gembala itu, Maka seorang anak muda yang lain, yang hampir setiap hari kedua ia bertemu pandang, Telah lebih dulu mengaitkan cita-cita hidupnya kepadanya. Dan anak muda itu mempunyai peranan yang cukup penting bagi Tanah Perdikan Menoreh. Sametha agaknya menangkap getar perasaan Kerti, Sehingga ia berkata lirih, Sudah tentu hadirnya gembala itu merupakan persoayaan baru bagi Ki Arga Pati. Mungkin persoalan ini akan dapat berkepanjangan. Gembala itu pasti bukan tanpa maksud melibatkan dirinya dalam masalah Tanah Perdikan Menoreh. Jawab Kerti, ternyata gembala itu masih akan bertambah satu lagi dengan seorang anak muda yang gemuk, Yang menyebut dirinya bernama Gupala. Sametha tidak segera menyaut. Kadang-kadang ia menyesali keadaan itu, Keadaan yang kurang menguntungkan pada saat-saat serupa ini. Justru karena pandan wangi seorang gadis. Kalau pandan wangi bukan seorang gadis, Kehadiran gembala itu akan dapat menumbuhkan harapan yang pasti, Selagi ia bermaksud baik dan tanpa pamrih yang dapat merugikan Tanah Perdikan ini. Tetapi keadaannya agak berbeda karena pandan wangi adalah seorang gadis. Sementara itu, di Induk Tanah Perdikan Menoreh, Ki Tambakwadi, Sidanti, Arga Jaya, Dan beberapa orang pemimpin pasukannya sedang sibuk berbicara tentang Ki Arga Pati. Petugas Sandinya yang berhasil keluar dari padesan tempat pemusatan pasukan Menoreh, Telah sampai dengan selamat di padukuhan induk dan langsung menemui pimpinan tertingginya. Apakah kau pasti bahwa sakit Arga Pati cukup parah? Ya, jawab orang tua itu, aku pasti. Aku melihat sendiri, bagaimana ia turun dari kuda, Kemudian dengan susah naik ke rumah yang disediakan untuk putrinya, pandan wangi. Aku mendengar langsung dari seorang pengawal yang mendapat tugas untuk mencari seorang dukun yang cukup baik. Apakah kau tidak menawarkan Ki Wasi? Bukankah Ki Wasi dahulu hampir tidak pernah terpisah dari Ki Arga Pati? Kakek petugas Sandi itu mengerutkan keningnya. Ketika mengedarkan pandangan matanya ia melihat seorang laki-laki berkumis dan berjanggut pendek tersenyum kepadanya. Tanpa ditanya orang itu berkata perlahan-lahan, Sayang, aku tidak dapat mengikuti jalan pikiran Ki Arga Pati yang telah sampai hati memusuhi puterannya sendiri. Adalah tidak pantas bagi seorang ayah berbuat demikian. Betapapun besar kesalahan seorang anak, tetapi ia adalah setitik dari darahnya. Apakah seorang anak terpaksa melakukan perlawanan atas ayahnya, maka kesalahan yang sebenarnya pasti terletak kepada ayah itu sendiri. Setidak-tidaknya ia tidak berbasil membentuk anaknya menjadi seorang anak yang berbakti. Apalagi sikap yang terlampau keras seperti yang dilakukan oleh Ki Gede saat ini terhadap satu-satunya puterannya yang justru kelak akan mewarisi tanah ini. Setiap orang di dalam ruangan itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka menjadi semakin yakin dan mantap untuk berperang di pihak Sidanti. Namun beberapa orang yang lain acuh tidak acuh saja mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang datang dari luar menoreh sama sekali tidak peduli, apakah yang mereka persoalkan. Apakah ada perselisihan antara anak dan ayah, apakah ada sekelompok yang sedang memperjuangkan cita-cita, apakah ada pihak-pihak yang sedang menuntut haknya, apakah ada apapun juga, namun semua itu akan dapat mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka masing-masing. Persetan, berkata salah seorang dari mereka di dalam hatinya. Aku tidak peduli. Tetapi persengketaan ini harus segera menjalar. Sampai saat ini aku belum berhasil mendapatkan apapun. Ternyata setan-setan yang lain telah mendahului aku. Kecuali sebuah pendok sepuhan dan sebuah timang kecil, aku belum mendapat apa-apa lagi. Berbeda dengan mereka, maka getar dalam gada Sidanti terasa menjadi semakin cepat mengalir. Ia menyadari bahwa pemahaman Kiwasi atas dirinya ternyata keliru. Apakah kata orang tua itu seandainya ia tahu, bahwa Sidanti sama sekali bukan titik darah Ki Arga Pati. Tetapi ditahankannya perasaan itu jauh-jauh di dalam dadanya. Bahkan kemudian ia bertanya kepada kakek petugas Sandi itu, siapakah yang memberi obat kepada Ki Arga Pati. Kakek tua itu menggeleng. Kami tidak tahu. Tetapi mereka sedang mencari. Tiba-tiba dari sela-sela mereka yang berada di dalam ruangan itu terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh. Seorang laki-laki tua, berkumis, berjanggut, dan berambut. Jarang, tertawa sampai terangguk-angguk. Ikat kepalanya yang dililitkan begitu saja di kepalanya tanpa menutupi sebagian daripadanya, menunjukkan kejarangan rambutnya di ubun-ubun. Di kedua belah tangan laki-laki tua itu memergunakan sepasang binggel akar kayu berlian, dan di lehernya tersangkut berbagai macam benda-benda yang dianggapnya keramat. Taring celeng mati ngurak, biji asam berangkai genap, sepotong besi berwarna kuning, tiga bongkah batu kecil berwarna telon bersap tiga, dan beberapa macam benda-benda yang lain. Sedang pada ikat pinggangnya tergantung sebuah tempurung kecil berisikan berbagai reramuan obat-obatnya dan sebuah kantong kain berisikan berbagai macam bunga-bunga yang dianggapnya aneh. Bunga semboja bermahkota genap. Bunga telasih putih, bunga pohung sungsang, dan bunga sekar jagad. Sejenak semua mati terpanjang kepada orang tua itu. Dengan matanya yang tajam orang tua itu memandang kepada petugas Sandi yang memberitakan terutama keadaan Argapati. Sejenak kemudian ia berkata, apakah Argapati atau orang-orangnya tidak menyebut namaku? Petugas Sandi itu menggeleng. Namun tiba-tiba ia berkata, ya, nama Kiai disebutnya juga. Apa kata Argapati tentang aku? Bukan Argapati, tetapi salah seorang pengawal yang bertugas mencari dukun yang dapat dipercaya. Apa katanya? Argapati mencari seorang dukun. Tetapi bukan Kiwasi dan Kimuni. Sekali lagi suara tertawa laki-laki tua, yang bernama Kimuni itu meledak, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Tetapi tiba-tiba suara tertawanya terputus. Dikerutkannya dahinya sambil berkata, tetapi aku tidak mempunyai alasan yang sama seperti Kiwasi. Pada saat Argapati masih berkuasa, Kiwasi betah duduk sehari muput, bahkan semalam suntuk, menjagainya dengan setia. Mengurut kakinya dan mengobati luka-lukanya kalau kakinya terantuk pelundak pintu. Tetapi aku tidak. Sejak semula aku menentangnya. Aku pernah menantangnya berperang atanding. Tetapi Argapati tidak bersedia. Karena itu, sampai saat ini pun aku tetap menentangnya. Jangan ngundat-undat, Kakang Muni, Potong Kiwasi. Kau tidak berkata dengan jujur. Apakah yang pernah kau lakukan saat itu hampir setiap orang mengertahuinya. Tetapi aku tidak perlu mengungkapnya kembali. Yang penting adalah apa yang kini sedang kita hadapi. Sokurlah kau mampu menghadapi Kiargapati itu dalam perang tanding seperti Ki Tamakwadi. Dengan demikian maka nama Kimuni akan segera dipasang di samping nama-nama Kiargapati, Ki Tamakwadi, dan nama-nama lain yang sejajar dengan nama-nama itu. Sepercik warna merah menjalar di wajah Kimuni. Tiba-tiba wajah itu menjadi tegang. Dari sepasang matanya memancar kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Dengan suara yang berat ia mengeram, persetan dengan kau, Adiwasi. Apakah kau sangka aku tidak mampu meremas mulutmu itu, hi? Dahulu kau menjilat telapak kaki Argapati, sekarang kau bersimpuh di hadapan Anggersi Danti. Huh, orang seperti kau memang tidak dapat dipercaya sepenuh hati. Kiwasi menarik nafas dalam-dalam. Tampak betapa ia terlampau sulit menahan perasaannya. Tetapi ia masih dapat berkata sereh, apakah kita akan berbantah dan saling mengungkapkan kenistaan di masa lampau? Kalau itu yang kau kehendaki, maka aku akan bersedia. Bahkan kalau kau masih juga belum puas, dan kau menghendaki yang lain, maka meskipun aku sudah merasa cukup tua, tetapi aku masih ingin mencoba mempertahankan harga diriku, Kak Kang. Sekali lagi suara tertawa Kimuni meledak memenuhi ruangan. Beberapa orang ikut terseret dalam ketegangan itu. Sejenak mereka hanyut dalam perbantahan yang semakin seru. Tetapi tiba-tiba Arga Jaya tersenyum dalam hatinya. Ia mengenal kedua orang itu dan ia mengetahui apa yang telah mereka lakukan di masa-masa lampau mereka. Karena itu, adalah sangat menggelikan apabila orang berbicara tentang diri sendiri di saat ini, di mana keadaan telah meningkat menjadi semakin panas. Agaknya Kimuni masih juga ingin menjawab. Tetapi tiba-tiba kita mbak wadi memotong, Ya, aku tahu semuanya. Aku bukan seorang yang tuli. Aku telah mendengar tentang kalian selengkapnya. Tetapi marilah kita lupakan masa lampau itu. Kita kini sedang menghadapi tugas yang cukup berat. Kami mengharap kalian berdua selalu berada dalam tugas kalian sebaik-baiknya. Aku tidak akan menempatkan Kimuni di medan-medan perang untuk menghadapi langsung Ki Arga Pati atau menempatkan Ki Wasi sebagai seorang senapati perang untuk merebut Karangsari atau Patemon, atau daerah-daerah lain yang kini masih dikuasai oleh orang-orang Arga Pati. Tetapi aku minta setiap saat kalian dapat menyembuhkan orang-orang yang terluka di peperangan. Itu adalah tugas kalian. Kalian tidak usah bertengkar berebut benar tentang pendirian masing-masing. Baik di saat ini maupun di saat-saat lampau. Keduanya tidak menjawab. Sesaat mereka saling memandang, namun kemudian mereka melemparkan pandangan mati mereka jauh-jauh keluar dari ruangan itu ke titik-titik di kejauhan. Yang perlu kita pertimbangkan sekarang, apakah yang sebaiknya kita lakukan, berkata Ki Tambakwadi. Kalau benar-benar Arga Pati terluka parah, apakah ia akan dapat sembuh? Mungkin ada dukun-dukun kecil yang mencoba mengobatinya pula. Tetapi apakah mereka mampu membersihkan racun pada luka Ki Arga Pati itu? Kalau tidak, maka betapapun lambatnya, luka itu akan menjalar dan akan menghancurkan kulit dan dagingnya. Tetapi Ki Arga Pati sendiri mengerti bagaimana ia harus mengobati luka-luka, berkata Ki Wasi. Ya, ilmu itu sekedar dimilikinya seperti aku juga mengerti serba sedikit. Tetapi untuk melawan luka yang parah, diperlukan seorang yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang itu seperti Ki Wasi dan Ki Muni. Tentu, sahut Ki Muni. Kalau benar ia terluka parah, maka biarkan saja ia sehari dua hari. Ia akan mati dengan sendirinya. Ki Tambakwadi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sebagai seorang yang cukup mempunyai pertimbangan tentang peperangan ia berpenderian lain. Ia tidak dapat menunggu sampai Arga Pati itu mati dengan sendirinya. Ia tidak dapat menunggu waktu yang tidak berkepastian. Sebagai seseorang yang mempunyai perhitungan medan, pikirannya agak lain dari pikiran Ki Muni. Maka katanya, memang Arga Pati mungkin akan mati dengan sendirinya. Tetapi kita tidak dapat melepaskan waktu ini, di saat-saat Arga Pati menjelang hari terakhirnya. Kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Apakah yang akan kita lakukan? Kiay bertanya Arga Jaya. Ki Tambakwadi tidak segera menyaut. Tetapi ia melihat kilatan mati Sidanti, bahwa anak ini telah menangkap maksudnya. Bahkan Sidantilah yang mendahului berkata, kita hancurkan sisa-sisa pasukan Arga Pati itu selagi mereka belum mampu bangun dari pingsan. Kalau kita menunda-nunda lagi, mungkin ada sesuatu yang dapat menolong Arga Pati sehingga keadaan akan segera berubah. Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang senopati pasukan pengawal tanah perdikan menoreh, ia tidak dapat berpenderian lain, kecuali membenarkan sikap Sidanti. Tetapi betapapun juga terasa sesuatu berdesir di dadanya. Arga Pati yang sedang dibicarakan itu adalah kakaknya. Tetapi aku sudah bertekad untuk menyingkirkannya, katanya di dalam hati. Kemudian, aku harus menempuh perjuangan dalam babak yang baru. Aku pasti tidak akan dapat melihat Sidanti menjadi kepala tanah perdikan ini. Dan aku juga tidak dapat mempercayai Kitambakwadi sepenuhnya, bahwa ia akan memberi kesempatan kepada ku ikut serta di dalam pemerintahan. Apalagi apabila dengan landasan tanah perdikan ini Kitambakwadi dapat membawa Sidanti merayap ke singgah sana pajang. Arga Jaya terkejut ketika ia mendengar Kitambakwadi bertanya kepadanya, Ya, bagaimanakah sebaiknya? Apakah kau sependapat dengan Sidanti? Ya, ya, Arga Jaya tergagap, aku sependapat. Memang tidak ada jalan lain yang dapat kita tempuh sekarang. Kitambakwadi mengangguk-anggukan kepalanya. Memang menurut perhitungan yang paling tepat, pasukannya harus segera bergerak, memukul pasukan Arga Pati yang sedang terluka parah itu. Menurut perhitungan keprajuritan, maka pasukan Arga Pati tidak akan dapat bertahan. Mereka tidak mempunyai pimpinan yang dapat mengimbangi para pemimpin dari pasukan Sidanti. Tetapi ternyata Kitambakwadi masih tampak ragu-ragu. Sekali-sekali dipandanginya wajah Sidanti, kemudian wajah Arga Jaya, lalu beredar kepada orang-orang yang berada di dalam ruangan itu. Kita harus segera melakukannya, guru, berkata Sidanti kemudian. Lebih cepat lebih baik. Selama orang-orang Arga Pati masih berada dalam kegelisahan. Ya, ya, Kitambakwadi mengangguk-angguk, tetapi kita jangan kehilangan perhitungan. Kita harus mempertimbangkan keadaan dari segala segi. Apalagi yang harus kita pertimbangkan, guru. Kita sudah siap. Seandainya sekarang pun kita sudah siap untuk melakukannya. Tetapi menurut pertimbanganku, nanti malam kita bergerak. Kita tidak usah menunggu besok. Tetapi Kitambakwadi menggelengkan kepalanya. Katanya, kita cukup kuat bergerak di siang hari. Bagaiku gerakan di siang hari dalam keadaan ini akan lebih menguntungkan. Kesempatan untuk melarikan diri lebih kecil bagi Arga Pati yang sakit itu. Kita akan dapat melihat segala gerakan timbal balik. Kita akan dapat menunjukkan kemenangan-kemenangan kita kepada para pengikut Arga Pati itu, sehingga nafsu perlawanan mereka pun pasti akan terpengaruh. Si Danti mengerutkan keningnya. Kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia berkata, dapat banyak terjadi dalam waktu semalam ini. Mungkin timbul berbagai macam perubahan keadaan. Itu memang mungkin sekali, jawab Kitambakwadi. Tetapi kita jangan tergesa-gesa, sehingga kita kehilangan pertimbangan nalar. Apalagi yang dapat menghambat gerakan kita bertanya si Danti. Marilah kita perhitungkan, berkata Kitambakwadi. Kemudian, peristiwa yang terjadi atas sekelompok orang yang telah aku persiapkan di sekitar Pucang Kembar telah menumbuhkan banyak pertanyaan di hatiku. Itu pasti pokal pasukan-pasukan Arga Pati yang memang telah dipersiapkan dahulu. Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang sekelompok orang kita itu. Kelompok mereka pun akan melakukan seperti apa yang kita persiapkan atas guru. Aku tidak berkesan demikian, si Danti. Aku melihatnya lebih jauh dari sekedar kebetulan itu. Lalu apakah yang telah terjadi menurut pertimbangan guru? Aku menjumpai keanehan. Aku telah menemukan bekas perkelahian antara sekelompok orang-orang kita itu dengan lawan mereka. Tetapi aku tidak dapat membayangkan, siapakah lawan mereka itu. Kalau mereka adalah sekelompok orang. Orang menoreh, maka akibat dari pertempuran itu pasti berbeda. Aku tidak banyak menemukan bekas-bekas dari perkelahian itu. Aku hanya melihat tiga mayat yang terbaring di sana. Kemudian ke manakah perginya yang lain? Mereka berselisih dan saling bertempur. Bukankah aku telah mengatakan, bahwa kemungkinan itu dapat terjadi? Kita makwadi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bergumam, memang kemungkinan ini dapat terjadi. Tetapi kemungkinan itu terlampau kecil. Mereka berangkat dalam keadaan yang baik tanpa ada tanda-tanda perselisihan apapun di antara mereka. Sedangkan seandainya demikian, di antara kedua pihak itu yang masih hidup pasti akan sampai kepada kita untuk melaporkan keadaan itu. Tidak, guru. Aku pasti bahwa sebagian dari mereka ingin berhianat. Sebagian ingin mencegah. Tetapi agaknya mereka yang berada di pihak yang teguh itu terlampau lemah. Mungkin memang hanya tiga orang itu yang semuanya mati terbunuh. Lalu apakah yang dilakukan oleh yang lain mereka melarikan diri? Kita makwadi mengernyitkan keningnya. Ia tidak melihat keuntungan apapun dari mereka yang disangka melarikan diri itu. Tetapi seandainya demikian, maka luka-luka pada ketiga mayat itu pasti akan berbicara, bahwa mereka telah terbunuh dalam perkelahian yang tidak seimbang. Tetapi luka-luka pada mayat itu sangat mencurigakannya. Apakah guru masih tetap ragu-ragu? Kita makwadi menganggukan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia bergumam, lalu siapakah yang telah melukai Ki Pedasura itu? Seorang anak muda yang tiba-tiba saja berkelahi di pihak pandan wangi? Tidak seorang pun yang segera dapat menjawab. Ki Pedasura sendiri masih belum bernafsu untuk bercerita tentang anak muda yang melukainya bersama pandan wangi. Agaknya orang itu memang berusaha untuk berdiam diri tentang luka yang dideritanya. Tidak masuk akal, gumam Ki Pedasura di dalam hatinya ketika orang-orang yang berusaha mengetahui persoalannya telah pergi. Anak muda itu hanya bersenjata sehelai cambuk. Dengan demikian maka orang-orang lain tidak mendapat kegambaran yang jelas tentang anak muda yang telah berhasil melukai Ki Pedasura itu bersama pandan wangi. Agaknya Ki Pedasura telah tersinggung harga dirinya, karena senjata lawannya hanya sehelai cambuk. Tetapi pertanyaan Ki Tambakwedit tentang orang yang telah melukai Ki Pedasura itu memang menumbuhkan persoalan di dalam hati si danti. Betapapun juga ia berusaha menyembunyikan perasaannya tentang hal itu, untuk sekedar menuruti nafsunya yang menyala-nyala, namun ia tidak dapat ingkar bahwa sebenarnya ia merasakan adanya suatu kekuatan yang kurang dikenalnya ikut campur di dalam persoalan tanah perdikan menoreh. Kekuatan yang sampai saat ini masih diselubungi oleh kabut yang tebal. Ketika angan-angannya terbang melintasi Kalipraga dan melintasi Alasmentawok, maka si danti tiba-tiba mengeram, persetan, seandainya mereka hadir di sini, maka umur mereka pasti akan tinggal seumur kembang bakung. Namun kadang-kadang tumbuh pula getar di dalam hatinya. Angan-angannya kadang-kadang tidak hanya terhenti pada jarak yang dekat dari Alasmentawok. Namun kadang-kadang ia sampai pada persoalan tanah Alasmentawok itu sendiri. Ia pernah mendengar betapa keras tuntutan ki-gede pemanahan atas bumi mentawok yang oleh Adi Wijaya telah disanggupkan akan diberikan kepadanya setelah ia berhasil menyingkirkan aroyo penangsang. Terbayang di dalam angan-angannya seorang anak muda dengan sebatang tombak pendek di tangannya. Tidak mungkin. Anak itu tidak akan berkeliaran di sini. Si danti menarik nafas dalam-dalam. Diangkatnya wajahnya dan dipandanginya bayang-bayang di daunan di halaman yang bergerak-gerak. Apalau kau pikirkan, si danti bertanya ki tambak wadi. Memang mungkin ada kekuatan dari luar tanah ini, guru. Ki tambak wadi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, itulah yang akan aku katakan kepadamu, kepada anggerar gajaya, dan kepada semuanya di sini. Kekuatan yang masih samar-samar tetapi sudah terasa kehadirannya ini harus kita pertimbangkan sebaik-baiknya. Kekuatan dari manakah menurut dugaan kita mak wadi bertanya ki muni yang lehernya dikalungi dengan berbagai macam jimat. Kami belum tahu. Sekali lagi ki muni tertawa. Katanya, kita kadang-kadang memang dibayangi oleh dugaan-dugaan kita yang samar-samar tetapi menakutkan. Kalau ada kekuatan itu, maka berapakah jumlah mereka? Segelar sepapan atau berapa? Ki tambak wadi mengerutkan keningnya. Jawabnya, ki muni, kekuatan yang hanya satu dua orang, tetapi memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang kebanyakan, akan sangat berarti bagi kita masing-masing. Katakanlah bahwa pasukan kita di sini dan pasukan argapati telah sama-sama mengalami luka parah. Katakanlah bahwa kekuatan kami kini seimbang. Maka setiap kehadiran kekuatan itu akan segera merubah keseimbangan itu. Ah, ki muni mengeluh, Kiai adalah seorang yang memiliki pengalaman yang pasti jauh lebih banyak dari aku di sini. Tetapi tampaknya Kiai terlampau hati-hati. Cobalah perhitungkan. Kalau selama ini kekuatan pasukan kita seimbang dengan kekuatan argapati, maka kita pasti tidak akan berhasil mendesaknya. Padahal seperti yang kau ketahui, Kiai, kita di sini belum mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Kiai wa si dan aku masih belum ikut berbuat sesuatu kecuali mengobati orang sakit. Meskipun kami tidak setangkas ki tambak wadi, tetapi cobalah, pada suatu ketika aku ingin bertemu dengan orang yang bernama argapati itu. Ki tambak wadi menarik keningnya. Ia melihat wajah si danti yang berkerut. Tetapi ketika si danti itu akan menjawab, maka segera anak muda itu digamitnya. Ia tahu benar bahwa si danti dan argajaya menjadi muak mendengar orang itu membual. Meskipun demikian mereka tidak juga meniadakan kekuatan yang ada pada orang itu. Baiklah, ki muni, sahut ki tambak wadi, suatu ketika keinginanmu itu akan terjadi. Suatu ketika argapati akan sembuh dari sakitnya dan kau akan mendapat kesempatan pertama untuk melawannya. Tiba-tiba wajah ki muni menjadi tegang. Namun hanya sejenak. Sejenak kemudian terdengar suara tertawanya, Sayang. Sayang sekali. Aku menjadi cemas bahwa cita-cita yang demikian itu tidak akan pernah dapat terjadi. Besok atau lusa, argapati akan mati. Bagaimana kalau ia tetap hidup? Tidak mungkin, jawab orang yang berkalung jimat di lehernya itu. Seandainya ada obat untuknya, maka aku akan melawannya dengan Caroline. Aku akan membunuhnya dengan caraku. Aku akan menenungnya. Aku dapat membunuh tanpa merabat tubuhnya, dan suara tertawa orang itu menggema lagi di seluruh ruangan. Ki wasihannya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kawannya yang seorang ini memang mempunyai tabiat yang aneh. Tetapi tidak seorang pun yang berhasrat untuk menjegahnya. Hampir semua orang telah mengenalnya sebagai seorang pembual terbesar di seluruh tanah perdikan menoreh. Tetapi kecuali seorang pembual sebenarnya lah bahwa memang ia seorang dukun yang baik. Ia terkenal bukan hanya sekedar mengobati luka-luka lama dan baru, mengobati penyakit di dalam tubuh seseorang, atau penyakit-penyakit yang tiba-tiba, tetapi ia memiliki kekuatan gap yang dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Setiap orang memperkatakannya sebagai seorang juru tenung yang sakti. Baiklah, berkata kita Mbak Wadi yang mempelajari juga ilmu semacam itu, meskipun ia lebih mementingkan olahkan huragan. Tetapi kita harus membuat perhitungan-perhitungan lahir ya. Kita baru memperhitungkan setiap kemungkinan adanya kekuatan yang ikut campur dalam persoalan ini. Kimuni kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Memang ia tidak dapat ingkar bahwa menghadapi persoalan perang antara keluarga ini, perhitungan-perhitungan atas dasar penilaian keprajuritan harus dimatangkan. Hanya dalam perselisihan pribadi sajalah, maka caranya itu dapat diterapkan. Kekuatan tenungnya pun ternyata hanya terbatas. Dan mau tidak mau Kimuni harus mengakui di dalam hatinya, bahwa kita Mbak Wadi pun memiliki pengetahuan yang serupa. Lalu apakah yang sebaiknya kami lakukan menurut guru bertanya si Danti? Kita harus menjajagi keadaan, jawab gurunya. Si Danti mengerutkan keningnya. Ia tidak segera dapat mengerti apakah yang dimaksud dengan gurunya. Namun Ki Tambak Wadi pun kemudian menguraikan rencananya, menjajagi keadaan dalam waktu sehari dua hari sambil mengikuti perkembangan keadaan Ki Gede Menoreh yang terluka parah itu. Demikianlah kedua belah pihak telah memperkuat diri sendiri, membuat rencana untuk menghadapi setiap perkembangan keadaan dan mencoba untuk saling mengetahui rencana dan usaha masing-masing pihak. Sementara itu, malam pun kemudian hadir di permukaan bumi. Semakin lama menjadi semakin gelap. Di tempat pemusatan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh serta tempat pengungsian para keluarga yang juga dijaga cukup kuat, para peronda telah hilir mudik dengan kewaspadaan tertinggi. Mereka berjalan dari gardu ke gardu, menyusuri setiap lorong dan menjaga setiap pintu keluar dan masuk pada san. Di mulut-mulut lorong, pada tempat-tempat tertentu telah dibuat tempat-tempat di antara duri dari pering ori, pelanggerangan untuk para pengawal yang akan memperkuat pertahanan tempat-tempat kedudukan. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dengan senjata-senjata jarak jauh, panah dan bandil, pelempar tombak kecil-kecil dan pelempar batu-batu dengan ujung-ujung bambu yang lentur. Namun begitu tegang hati para pemimpin pengawal Tanah Perdikan, mereka sama sekali tidak ingin mengganggu Ki Arga Pati pada saat-saat dia masih habis bergulat dengan lukanya. Dibiarkannya Ki Arga Pati beristirahat ditemani oleh putrinya, meskipun Pandanwangi sendiri banyak bercerita tentang pertempuran yang telah dialaminya. Namun Pandanwangi tidak menggelisahkan ayahnya dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Pandanwangi sendiri tidak tahu pasti bahwa ada seorang petugas Sandi yang lolos dari tempat ini dan yang akan dapat mengabarkan tentang keadaan Ki Gede, sehingga akibat daripadanya akan berbahaya bagi pertahanan para pengawal. Sametah sendiri pada saat itu hilir mudik bersama-sama dengan merahasta memeriksa setiap gardu-gardu terpenting. Melihat kesiap siagaan pasukan pengawal yang ditempatkan di depan mulut-mulut lorong masuk di empat penjuru. Melihat kelengkapan senjata-senjata jarak jauh dan bahkan Sametah sendiri telah mengunjungi padesan di sebelah tempat keluarga mereka diungsikan, dijaga oleh kekuatan yang cukup untuk melindungi mereka dari setiap sergapan. Sametah telah mengatur pasukannya sedemikian, sehingga kedua tempat itu akan selalu dapat diamatinya dengan baik. Dan arus pasukannya akan dapat berpindah-pindah dengan cepat dan lancar. Telah diperhitungkannya kemungkinan pasukan lawan berusaha untuk memotong hubungan antara kedua tempat itu, atau menyerang dari arah yang lain. Namun demikian, Ki Arga Pati bukan seorang pemalas yang hanya ingin berbaring diam di pembaringannya. Bagaimanapun juga, ketajaman perasaan keprajuritannya telah memperhitungkan semua persoalan yang telah terjadi. Meskipun Ki Arga Pati tidak tahu bahwa ada seorang yang telah melepaskan berita tentang sakitnya yang parah, namun ia memperhitungkannya seandainya hal yang demikian itu terjadi. Karena itu, maka setelah ia cukup puas berbicara dengan pandan wangi, seseorang disuruhnya memanggil Samekta menghadapnya. Tanpa diduga-duga Ki Gede bertanya, bagaimana dengan persiapanmu, Samekta? Samekta menarik nafas dalam-dalam, jawabnya, cukup baik, Ki Gede. Tetapi kita tidak perlu cemas untuk saat-saat yang pendek ini. Aku memperhitungkannya bahwa setidak-tidaknya malam ini tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi dada Samekta berdebar-debar ketika ia melihat Ki Arga Pati mengernyitkan keningnya sambil berkata, apakah kau tidak mempersiapkan pasukanmu dalam kesiagaan tertinggi? Samekta menjadi ragu-ragu. Kalau kau menganggap bahwa malam ini tidak akan terjadi sesuatu maka kau ternyata telah lengah Samekta. Samekta menjadi semakin ragu-ragu menghadapi pembicaraan itu. Samekta, berkata Ki Gede lirih, kita sudah kehilangan waktu satu senja. Karena itu kejarlah keterlambatan itu sekarang. Kau harus berusaha mempersiapkan orang-orangmu seolah-olah malam ini pasukan lawan akan menyerang kita. Seharusnya kau memperhitungkan kemungkinan itu. Seharusnya kau memperhitungkan kemungkinan bahwa berita tentang lukaku yang parah ini akan sampai ke telinga Ki Tambakwadi. Bukankah begitu? Dengan demikian maka apabila perhitungan Tambakwadi sejalan dengan perhitunganku, kesempatan ini pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu berhadapan seorang lawan seorang dengan Ki Tambakwadi. Apalagi di dalam pasukannya telah ada Sidanti dan Arga Jaya. Pedasura yang barangkali telah berangsur baik dan beberapa orang lain. Sesaat Samekta tidak dapat menyaut. Ternyata meskipun ia tidak membicarakannya dengan Ki Arga Pati tentang perkembangan terakhir, maka itu tidak berarti bahwa ia telah memberi kesempatan kepada Ki Arga Pati untuk beristirahat dengan tenang dan tanpa memikirkan persoalan perang yang sedang berkobar itu. Karena Samekta tidak segera menjawab, maka Ki Arga Pati mendesaknya, Apakah dasar perhitunganmu, bahwa malam ini tidak akan terjadi sesuatu? Samekta tidak dapat ingkar lagi. Maka dengan terus terang ia berkata, Ki Gede, sebenarnya kita memang telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Sebenarnya aku mempunyai perhitungan yang serupa. Tetapi kami tidak bermaksud untuk mengganggu Ki Gede sehingga kami memang sengaja membuat suasana seolah-olah tidak menegang. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia merasakan, betapa orang-orangnya berusaha dengan sungguh-sungguh membantunya dalam keadaan yang paling sulit. Bukan saja untuk mempertahankan kekuasaannya di atas tanah perdikan menoreh, tetapi juga berusaha sungguh-sungguh untuk membuatnya tenang dalam keadaannya kini. Perlahan-lahan terdengar Ki Arga Pati berkata, Terima kasih, Samekta. Aku memang sudah menyangka bahwa kalian tidak akan sebodoh itu, membiarkan diri kita kehilangan kewaspadaan. Usaha kalian untuk membuat hatiku tenteram sangat aku hargai. Namun sebaiknya jangan membuat aku seperti kepompong yang tidak mengerti arah. Sebaiknya kalian membicarakan semua masalah dengan aku. Samekta tidak menyaut. Ditundukannya kepalanya dalam-dalam. Ia sudah tidak akan dapat ingkar lagi. Tetapi ia menarik nafas ketika ia mendengar Ki Arga Pati berkata, Tetapi aku tahu bahwa maksud kalian baik. Dan karena itulah maka aku mengucapkan terima kasih. Samekta hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya saja. Namun ia menjadi sadar bahwa ketajaman perasaan Ki Gede sebagai seorang prajurit memang tidak dapat diselebungi dengan care apapun. Untuk seterusnya Samekta, berkata Ki Gede itu kemudian, Sampaikan semua persoalan kepada aku. Meskipun aku sadar bahwa aku masih belum mampu berbuat terlampau banyak, Tetapi mudah-mudahan aku masih dapat ikut berbicara dan berpikir, Apakah sebaiknya yang harus kita lakukan? Maafkan kami, Ki Gede, berkata Samekta kemudian. Untuk seterusnya aku akan selalu melaporkan semua perkembangan kepada Ki Gede. Terima kasih, Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang aku ingin mendengar apa yang telah kau kerjakan. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dengan singkat diberitahukannya apa saja yang telah dipersiapkan. Pasukan yang bersenjata panah di mulut-mulut lorong, Pasukan berkuda dan kesiagaan di seluruh padesan ini dan padesan tempat para keluarga ditempatkan. Jalur hubungan di antara keduanya dan segala macam kemungkinan yang lain. Ternyata kalian benar-benar tidak mengecewakan. Kalian telah mencoba membuat imbangan yang baik dalam keadaan yang sulit serupa ini. Baiklah, sekarang pergilah ke pasukanmu yang sedang bersiap-siap itu. Aku ingin mendengar laporan setiap kali. Kau dapat menyuruh orang lain menemui aku. Kerti atau Rahasta atau orang lain lagi. Baiklah, Kigede, sahut Samekta yang kemudian minta diri kembali ke pasukannya. Ke rumah yang dipergunakan sebagai pusat pimpinan pasukan pengawal yang sedang tersisi dari induk tanah perdikan menoreh. Belum lagi Samekta sampai ke rumah itu, Ia tertegun melihat Warahasta berjalan tergesa-gesa menemuinya. Sebelum ia bertanya Warahasta telah berkata, Aku sangka kau masih berada di tempat Kigede beristirahat. Apakah ada sesuatu yang penting? Ya, sahut anak muda bertubuh raksasa itu, apakah yang sudah terjadi? Seorang petugas Sandi melihat gerakan pasukan lawan menuju kemari. Dada Samekta menjadi berdebar-debar. Tetapi hal itu memang sudah termasuk dalam perhitungannya. Karena itu maka sambil mengangguk-angguk ia menjawab, Bukankah semua bagian di dalam pasukan kita sudah siap pada tugasnya masing-masing? Warahasta mengangguk sambil menjawab, Ya, semua sudah di tempatnya masing-masing. Bagaimana dengan pasukan berkuda? Pasukan itulah yang menunggu perintah. Samekta berpikir sejenak. Kemudian katanya, Panggillah pemimpin pasukan berkuda itu. Warahasta pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi untuk memanggil orang yang mendapat kepercayaan memimpin pasukan berkuda. Pasukan yang khusus dibentuk untuk menanggapi keadaan yang sulit itu. Pasukan yang terdiri dari anak-anak muda yang sudah cukup berpengalaman bertempur di atas punggung kuda. Memiliki keberanian dan kecepatan berpikir. Pasukan ini adalah pasukan andalan yang akan dapat mempengaruhi keadaan. Sejenak kemudian, di rumah tempat pimpinan pasukan pengawal tanah perdikan, seorang anak muda yang bertubuh tegap, berjambang lebat dan bermata tajam menghadap Samekta dengan dada tengadah. Wajahnya memancarkan api tekat yang menyala di dadanya. Di lehernya tersangkut secara kain putih sebagai pertanda keikhlasan hatinya di dalam pengabdiannya. Wigatri, berkata Samekta, Kepadamulah kami meletakkan harapan. Kami mengharap bahwa pasukanmu berhasil setiap kali merubah suasana. Tetapi ingat, kalian jangan bertindak terlampau jauh. Kalian harus tetap ingat, bahwa semua pihak yang sedang bertengkar ini adalah saudara kita sendiri. Memang ada beberapa orang yang mencoba menarik keuntungan dari peristiwa ini. Tetapi hal itu jangan kau jadikan alasan untuk berbuat sewenang-wenang, Samekta berhenti sejenak, lalu, kalian dapat berbuat agak keras untuk menarik perhatian lawan ke arahmu. Tetapi jangan mengorbankan rakyat yang tidak tahu menahu tentang pertengkaran yang sedang terjadi ini. Apakah kau dapat mengerti? Anak muda yang bernama Wigatri itu menganggukan kepalanya, Ya, Paman, aku mengerti. Nah, kuasai tugasmu baik-baik. Kalian dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan dapat menyalakan api di malam hari, namun korban yang kau berikan harus seimbang dengan tujuan tindakanmu itu. Apakah kau mengerti? Ya, Paman. Mungkin ada anak buahmu yang terlampau dikendalikan oleh perasaannya. Nah, itu adalah tanggung jawabmu, Samekta berhenti sejenak, lalu, sekarang, kalian harus berusaha berada di luar lingkaran pasukan si danti yang bergerak kemari. Anak muda yang bernama Wigatri itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri. Hanya debar jantungnya sajalah yang terasarnya jadi semakin keras memukul dinding dadanya. Dan ia mendengar Samekta berkata seterusnya, Sekarang pergilah. Atau masih ada pertanyaan? Wigatri menyahut, apakah si danti sudah mulai bergerak? Pasukannya bergerak kemari. Tidak mustahil pada saat ini dikepungnya. Karena itu, kau harus segera pergi, supaya kalian tidak berada juga di dalam kepungan. Baik, Paman. Bukankah kami harus membuat kesan bahwa pasukan menoreh telah menyerang di tempat-tempat tertentu? Ya. Tetapi kalian harus menunggu isyarat. Kalau tidak ada isyarat itu, kalian harus tetap berada di sekitar tempat ini. Mungkin kalian kami perlukan untuk memecah kepungan si danti dan menyerang mereka dari belakang. Baik. Ingat, segala macam isyarat akan kami berikan seperti yang sudah kami beritahukan. Baik, Paman, jawab Wigatri. Sekarang, perkenankan kami pergi, hati-hatilah. Wigatri pun segera minta diri kepada para pemimpin yang lain. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke pasukannya yang ternyata selalu siap sedia di segala saat. Wigatri tidak memerlukan waktu lama untuk mempersiapkan diri dan seluruh pasukannya. Sejenak kemudian, kesepian malam telah dipecahkan oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari-lari meninggalkan Padesan. Sementara itu Samekta telah mengirim penghubung menghadap Kigede menyampaikan semua berita tentang pasukan si danti dan persiapan yang dilakukannya. Di luar Padesan itu, Wigatri membawa pasukannya berpacu ke arah yang telah ditunjuk oleh para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan ke arah yang berbeda dari arah gerakan pasukan si danti. Tidak terlampau jauh dari Padesan mereka berhenti, menunggu perkembangan keadaan. Para pemimpin di Padesan yang baru saja ditinggalkan pasti akan memberinya isyarat untuk melakukan sesuatu gerakan. Meskipun demikian, Wigatri tidak lengah dengan menempatkan beberapa orang anggautannya untuk mengawasi keadaan. Ketegangan yang merata telah mencengkam seluruh Padesan tempat pemusatan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh dan tempat-tempat pengungsian keluarga mereka. Para pengawal sama sekali tidak melepaskan senjata-senjata mereka dari tangan. Bahkan hampir setiap laki-laki, tua muda yang meskipun bukan pasukan pengawal, namun mereka telah menempatkan diri dalam barisan. Ketika malam menjadi semakin malam, maka ketegangan pun menjadi semakin memuncak. Beberapa orang petugas Sandi secara terus-menerus melaporkan tentang gerakan lawan. Mereka telah berada di depan hidung kita, berkata salah seorang petugas Sandi. Samekta, Kerti, Warahasta, dan para pemimpin yang lain berdiri tegak di mulut lorong desa, di luar gol. Merti mereka beredar di kegelapan, seolah-olah ingin melihat, apa saja yang tersembunyi di balik layar yang hitam pekat itu. Tiba-tiba hampir berbarang mereka tersentak. Mereka melihat selerat api di kejauhan. Obor. Aku melihat obor, desis Kerti. Ya, sahutu Rahasta. Tetapi dada mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba obor itu seolah-olah terpecah menjadi percikan api yang berpuluh-puluh jumlahnya dan berpencaran di hadapan pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh itu pada jarak yang tidak terlampau jauh. Mereka berusaha untuk mengepung padesan ini, desis Samekta. Kerti dan Warahasta mengangguk-anggukan kepala mereka. Tanpa sesadarnya mereka berpaling dan melihat beberapa buah pelanggerangan pada carang-carang pering ori. Beberapa orang pengawal dengan busur di tangan mereka telah siap untuk menyambut kedatangan lawan. Mereka sudah siap, desis Rahasta. Pasukan yang lain pun telah siap. Kita akan menutup regol ini dan menyambut mereka dengan lontaran tombak-tombak apabila mereka mencoba memecahkan pintu. Pasukan kita tidak akan mendekati pintu itu, sehingga dengan demikian tidak akan mungkin terjadi salah bidik. Bagus, sahut Samekta. Kita bertahan di dalam lingkungan pering ori. Tetapi siapakah yang memimpin pasukan di tempat pengungsian itu? Untuk sementara mereka dipimpin oleh pimpinan kelompok masing-masing sambil menunggu perintah lebih lanjut. Samekta mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, salah satu orang dari kita harus ke sana. Aku akan pergi sahut Kerti. Kerti tidak menunggu jawaban. Segera ia pergi mengambil seekor kuda. Bersama dua orang pengawal ia meninggalkan desa itu menuju ke desa sebelah untuk memimpin pasukan pengawal yang sedang berusaha melindungi para pengungsi dan anak-anak. Seorang penghubung telah dikirim pula oleh Samekta untuk memberitahukan hal itu kepada Ki Argapati sambil melaporkan segala persiapan yang telah dilakukannya. Ki Argapati mendengarkan laporan itu dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Setelah ia menjadi tenang, maka ia menyadari betapa lukanya itu sangat berbahaya, apabila ia tidak berhasil mengendalikan diri. Tetapi apabila keadaan menjadi semakin memuncak, apakah ia akan berbaring terus di pembaringannya? Dengan pandangan matah yang sayu dan wajah yang pucat ia berkata kepada Pandanwangi, lihatlah apa yang terjadi. Baik, ayah, jawab Pandanwangi. Aku harus mendengar setiap perkembangan yang terjadi, ya, ayah. Dan Pandanwangi itu pun segera minta diri kepada ayahnya, turun ke halaman dan pergi ke ujung lorong. Dengan langkah yang tetap dan dada tengadah ia berjalan menyusuri jalan padesan. Tangan kanannya tanpa disadarinya telah merabah-rabah hulu pedangnya. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat seorang anak muda yang bertubuh raksasa berdiri di pinggir jalan sambil membungkuk hormat kepadanya. Ah, Pandanwangi berdesah. Kemana kau, Wangi bertanya warahasta. Ayah menyuruh aku melihat apa yang sebenarnya terjadi ke ujung jalan, desa ini sudah dikepung. Itulah yang akan aku lihat. Kita harus bekerja dengan sepenuh tenaga. Bukan kita berkecil hati, Wangi, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa kita berada dalam kesulitan. Pandanwangi menyadari pula akan hal ini. Karena itu maka ia pun menganggukan kepalanya sambil menjawab, Yawrahasta, kita semua menyadarinya. Tetapi kita tidak dapat berbuat lain daripada bertempur. Bertempur sampai kemungkinan yang terakhir. Yawrahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mungkin masih ada jalan. Kita masih dapat surut beberapa langkah kepadesan yang lain. Seandainya hal ini harus terjadi, maka kita harus berdasar pada suatu kemungkinan, bahwa kita akan dapat merebut semua kedudukan kembali. Pandanwangi tidak menjawab, tetapi debar jantungnya menjadi semakin cepat. Apalagi ketika ia mendengar Yawrahasta berkata, meskipun demikian, Wangi, aku masih menyisihkan waktu untuk kepentingan pribadiku. Ah, sekali lagi Pandanwangi berdesah, kita semua sedang disibukan oleh tugas kita masing-masing. Pandanwangi, kata-kata Yawrahasta menurun, mungkin aku tidak akan dapat melihat matahari terbit esok pagi. Namun sebelum itu aku ingin mendengar jawabanmu. Aku ingin kepastian, Wangi, bukan sekedar dekat teki. Terasa tubuh Pandanwangi menjadi gemetar oleh debar yang semakin meuguncang dadanya. Namun dengan demikian justru mulutnya seakan-akan menjadi terbungkam. Kenapa kau diam saja, Wangi? Pandanwangi menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu jawaban apakah yang sebaiknya diucapkan. Beberapa saat yang lalu ia telah mencoba memberikan harapan di hati anak muda yang bertubuh raksasa itu, meskipun tidak memancar dari lubuk hatinya. Dan kini sekali lagi ia dihadapkan pada kesulitan yang sama. Untuk mengalihkan pembicaraan, Pandanwangi mencoba mengelak, Ayah menunggu aku, Warahasta. Aku harus segera pergi ke gardu di ujung lorong ini. Kau hanya memerlukan waktu sekejap untuk mengucapkan sepatah kata, Wangi. Dada Pandanwangi menjadi semakin pepat. Sedang punggungnya telah menjadi basah oleh keringat dingin. Saat yang dihadapi oleh tanah perdikan menoreh adalah saat yang paling gawat. Kalau saja ia bukan putri kepala tanah perdikan, maka Warahasta tidak akan dapat mempergunakan saat-saat yang demikian ini untuk menekankan maksudnya. Meskipun Pandanwangi tidak menyangsikan kesetiaan Warahasta atas tanah ini, namun ia menyadari, bahwa keadaan anak muda ini dapat menggoncangkan perasaannya apabila ia menjadi kecewa. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat sekelompok peronda lewat. Dengan serta-merta ia bertanya, di manakah Paman Samekta dan Paman Kerti? Tetapi yang menjawab adalah Warahasta, Paman Samekta berada di Regol Desa, sedang Paman Kerti pergi ke tempat pengungsian. Ia harus memimpin pasukan yang berada di sana. Dada Pandanwangi kembali menjadi berdebar-debar ketika para peronda itu meneruskan langkahnya. Sejenak kemudian mereka berdua berdiri mematung dalam kediaman. Yang terdengar lamat-lamat adalah suara angkup nangka dan berik-jengkerik di kebun. Namun tiba-tiba mereka berpaling ketika mereka mendengar langkah tergesa-gesa menuju ke arah mereka. Beberapa langkah lagi orang itu berhenti, sambil berdesis, Warahasta. Ya, sahut Warahasta. Kisah Mekta memanggilmu, mengapa? Obor-obor itu mulai bergerak. Warahasta mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan Pandanwangi yang masih berdiri termangu-mangu, diikuti oleh orang yang memanggilnya. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Untuk sementara ia dapat melepaskan dirinya dari cengkaman kebingungan. Namun kemudian kakinya segera terayun menyusul Warahasta. Ia pun ingin segera tahu, apa yang telah terjadi. Di muka Regol Sam Mekta berdiri dengan tegangnya. Ketika Warahasta kemudian telah berada di sampingnya, ia berkata, Lihat, orang-orang si Danti benar-benar ingin mengepung padesan ini dari segala arah. Bodoh sekali, desis Warahasta. Jangan segera mengambil kesimpulan itu. Kita tidak tahu kemantapan pasukan mereka. Mereka mungkin hanya menyebarkan obor keliling desa ini, sedangnya menempatkan kekuatan mereka pada tempat yang telah mereka perhitungkan. Warahasta mengerutkan keningnya. Tiba-tiba mereka berpaling ketika mereka mendengar suara pandan wangi, tetapi gelar itu bukan gelar yang baik untuk menyerang. Sam Mekta mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan mantap ia menyahut, kau benar, wangi. Ternyata pandanganmu mengenai gelar keperajuritan cukup tajam meskipun kau belum pernah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dengan menebarkan orang-orangnya, si Danti pasti akan mengambil sikap itu. Pandan wangi tidak menyaut. Tetapi wajahnya menjadi berkerut mendengar pujian itu. Apalagi ketika disadarinya bahwa beberapa orang memandanginya dengan berbagai macam tanggapan yang kurang dimengertinya. Meskipun demikian, berkata Sam Mekta, kita tidak boleh lengah. Kita tidak dapat melihat apa yang telah mereka persiapkan sebenarnya. Kita tidak tahu apa yang terdapat di kegelapan itu. Kita hanya melihat obor-obor itu terpencar. Tetapi apakah orang-orang mereka benar-benar terpencar? Masih belum kita ketahui. Kita masih menunggu beberapa petugas sandi kita. Pandan wangi akan menyaut. Tetapi terasa bahwa Sam Mekta telah meluruskan tanggapannya atas pasukan lawan meskipun sebagian terbesar pendapatnya dibenarkan. Ayah minta aku memberitahukan apa yang terjadi, berkata Pandan wangi kemudian. Ya, tunggulah sampai ada perkembangan seterusnya. Sampai saat ini kita tidak melihat sesuatu yang menjemaskan. Tetapi ayah menunggu. Seseorang akan menghubungi Ki Arga Pati dan menyampaikan laporan bahwa keadaan tidak berubah. Kau masih tetap di sini menunggu perkembangan. Pandan wangi mengangguk-anggukan kepalanya. Kepada penghubung itu ia berpesan, bahwa apabila keadaan meningkat, ia sendiri akan datang memberitahukan kepada ayahnya. Kita dapat beristirahat sejenak, berkata Sam Mekta, sementara pengawasan akan diperketat. Bagaimana dengan pasukan berkuda? Aku sudah memesan mereka, agar mereka tidak meninggalkan padasan ini sebelum ada isyarat. Mereka akan jemuh menunggu perkembangan berikutnya tanpa berbuat sesuatu. Tidak, mereka pasti juga melihat obor-obor itu. Warahasta tidak menjawab. Sejenak kemudian para pemimpin itu pun pergi ke tempat pimpinan untuk beristirahat dan berbicara tentang keadaan. Pandan wangi ikut bersama mereka. Ia tidak mau terpisah dari orang-orang lain, supaya Warahasta tidak mendapat kesempatan untuk menyudutkannya ke dalam kesulitan. Sementara itu, di seputar padesan, pasukan si Denti mengepung dengan seluruh kekuatan. Meskipun demikian, mereka memang tidak akan segera menyerang. Mereka sedang mempertimbangkan kekuatan yang ada di kedua belah pihak. Gerakannya kali ini hanya sekedar memberikan tekanan-tekanan kepada hati pasukan Argapati, sambil menjajagi keadaan. Karena itu, maka pasukan itu tidak segera mengadakan gerakan sama sekali. Mereka berada di tempatnya sambil menggenggam senjata masing-masing. Meskipun demikian mereka memerlukan seluruh kekuatan yang ada, supaya apabila setiap saat justru pasukan Argapati yang menyergap mereka, mereka tidak menjadi terpecah belah dan kalang kabut. Bahkan di dalam pasukan itu ikut pula kita Mekwedi sendiri, beserta si Denti dan Arga Jaya. Apakah yang dapat kita ketahui dengan penjajagan ini, guru bertanya si Denti. Kita sekedar melihat suasana. Apabila keadaan yang demikian ini terjadi berulang-ulang, maka pasti akan berpengaruh atas kebulatan hati mereka. Semakin lama mereka pasti akan menjadi kecut dan berkecil hati sehingga pada saatnya, kita akan meruntuhkan segenap keberanian mereka. Sementara itu kita akan dapat mengetahui apakah sebenarnya kekuatan yang mencampuri keadaan ini cukup berat sehingga kita perlu memperhitungkannya. Si Denti mengerutkan keningnya. Sambil bertolak pinggang ia berdiri tegak memandangi cahaya lampu yang berkeredipan di dalam padasan dihadapannya yang meloncat dari selas-sela rimbunnya pering ori yang melingkari desa itu. Sebuah obor menyala di pintu regol. Lamat-lamat si Denti dapat melihat beberapa orang yang hilir mudik di bawah obor di luar gol itu. Mereka tidak menutup pintu regol, desisi Denti. Mereka bukan orang-orang yang terlampau bodoh, sahut arga jaya, sehingga mereka mengerti bahwa kera kita ini sama sekali bukan gelar untuk menyerang mereka. Obor-obor yang tersebar itu hanya sekedar memberikan kesan bahwa kita akan mengepung mereka supaya mereka terpisah dari lingkungan di luar kedua desa sebelah menyebelah ini. Tetapi mereka pun sadar bahwa mereka pasti akan dapat memecahkan kepungan yang terlampau tipis ini. Ya, sahut tambak wadi, memang bukan itu tujuan kita. Kita akan membuat mereka menjadi cemas, gelisah, dan perasaan-perasaan lain yang tidak menentu. Apalagi dalam saat argapati sedang luka parah. Aku mengharap bahwa argapati tidak dapat mengendalikan diri, sehingga keadaan ini telah membuatnya semakin parah. Arga jaya tidak menyaut. Ia dapat mengerti tujuan kita mbak wadi yang mempergunakan berbagai care untuk menghancurkan lawannya. Tidak saja dengan kekuatan badan ia, tetapi dengan mempengaruhi segi kejiwaan lawannya, ia berusaha memperlemah daya perlawanan mereka. Tetapi yang terlebih penting adalah usaha kita mbak wadi untuk menilai kekuatan lawan secara langsung. Ternyata beberapa orang yang berhasil merayap mendekati regol di dalam kegelapan, telah kembali kepadanya. Apa yang kau lihat bertanya si danti tidak sabar. Beberapa orang pemimpin yang berdiri di luar regol, jawab penghubung itu. Tetapi sekarang mereka telah masuk lagi. Ya, mereka pasti menganggap bahwa gerakan ini tidak terlampau berbahaya, meskipun mereka cukup bersiaga, sahut si danti. Tetapi siapakah yang kau lihat? Samekta, Warahasta, Pandanwangi, dan beberapa orang pemimpin pengawal yang lain. Apakah ada orang yang belum kau kenal yang pantas kau curiga sebagai orang yang bukan berasal dari tanah perdikan ini di antara mereka? Orang si danti yang berhasil mendekati regol pada san tempat pemusatan pasukan pengawal tanah perdikan itu mencoba mengingat-ingat siapa saja kah di antara mereka yang berada di regol desa. Wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang tidak asing lagi baginya, meskipun ada di antara mereka yang belum dikenalnya. Tetapi sama sekali tidak ada kesan bahwa di antara mereka ada orang yang tidak dikenal. Karena itu maka jawabnya sambil menggelengkan kepalanya, aku tidak melihat yang pantas aku curigai. Mereka adalah orang-orang menoreh. Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Teka teki tentang kelompok kecilnya di Pucang Kembar sampai saat itu masih belum terjawab. Tidak ada orang lain, tiba-tiba si danti berdesis. Belum dapat dipastikan, sahut Ki Tambakwadi, mungkin mereka berada di dalam regol. Orang Yauk berhasil keluar dari padesan itu pun tidak mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak dikenal berada di dalam desa itu. Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Yang datang bersama Ki Arga Pati yang terluka itu pun hanya pandan wangi, kerti, dan beberapa pengawal yang semua telah dikenalnya sebagai orang-orang menoreh, sambung si danti pula. Ya, ya, sahut Ki Tambakwadi, mungkin juga begitu. Tetapi hatiku belum mantap. Aku masih ingin melihat dan menunggu beberapa hari. Tetapi padesan ini harus tetap kita awasi. Kita akan meletakkan sebagian dari kekuatan kita di padesan terdekat, dengan jalur-jalur penghubung yang baik dengan induk tanah perdikan ini. Sebelum si danti menjawab terdengar suara tertawa Ki Muni yang berdiri di belakang Ki Tambakwadi, kapanpun kita melakukannya akibatnya tidak akan jauh berbeda. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi seandainya sekarang pun, tidak akan banyak terdapat rintangan-rintangan. Aku sudah melihat apa yang akan terjadi. Dari ilmuku aku tahu bahwa Arga Pati sekarang sedang sekarat. Malam nanti, selambat-lambatnya besok pagi, ia akan mati. Memang terdapat perlawanan yang baik dari dalam dirinya yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi kekuatan itu juga terbatas, Ki Muni berhenti sejenak. Sambil mengerutkan dahinya ia berkumat kamit. Kemudian katanya, pada saat Arga Pati mati, maka seluruh kekuatan pasukannya akan terpukul dari dalam diri mereka sendiri. Keberanian, tekat, dan kemauan mereka akan runtuh bersama mayat Arga Pati yang akan dikuburkan di dalam bumi. Nah, kalian tidak akan terlampau sulit untuk mengalahkannya. Dengan bersorak-sorak dan berteriak-teriak saja kalian akan dapat mematahkan perlawanan mereka. Dan mereka pun akan tidak ubahnya seperti kerbau yang paling bodoh. Ki Tambakwadi mengerutkan keningnya. Ia tidak mempergunakan perhitungan serupa itu menghadapi Arga Pati. Tetapi ia tidak menolak keterangan Ki Muni itu. Sebab menurut keyakinan Ki Tambakwadi sendiri, memang ada ilmu yang dapat melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, seperti apa yang pernah dipelajarinya meskipun tidak mendalam. Tetapi menghadapi Arga Pati, ia lebih cenderung memergunakan perhitungan tata keprajuritan. Keteguhan hati Arga Pati pasti akan mempersulit penglihatannya melalui ilmu-ilmunya yang masih belum sempurna. Namun ia tidak mengerti betapa jauh Ki Muni menguasai ilmu serupa itu. Tetapi apa yang dikatakannya memang masuk akal. Arga Pati akan mati, malam ini atau besok pagi-pagi. Pasukannya akan kehilangan geirah perlawannya dan akan segera dapat dikalahkan. Meskipun demikian Ki Tambakwadi masih juga ragu-ragu. Kita pasti tidak akan memasuki tempat itu malam ini, tiba-tiba ia bergumam. Kita masih belum mendapatkan kemantapan. Itu pun tidak menjadi soal, jawab Ki Muni. Adalah lebih baik apabila kita menunggu Arga Pati mati. Kita tidak akan melepaskan korban terlampau banyak. Tetapi bagaimana kalau ia nanti dapat sembuh, potong si danti. Penglihatanku tidak pernah salah, sahut Ki Muni. Hanya oleh sebab yang tidak terduga-duga hal itu dapat terjadi. Tetapi hal yang tidak terduga-duga itu pun tidak aku lihat, sehingga sembilan dari sepuluh kemungkinan, Arga Pati akan mati. Apakah Ki Muni dapat juga melihat hadirnya kekuatan dari luar menoreh pada pihak Ki Gede bertanya si danti tiba-tiba. Wajah Ki Muni menjadi berkerut-merut. Ditatapnya wajah si danti sejenak. Kemudian sambil menggelengkan kepala ia menjawab, Aku belum berusaha melihatnya. Aku baru berusaha melihat kemungkinan yang akan terjadi pada Ki Gede. Aku ternyata hilaf, bahwa aku tidak melihat kemungkinan itu sama sekali. Si danti menarik keningnya. Tetapi ia tidak berkata apapun, ia agak kurang tertarik dengan kera yang dipergunakan oleh Ki Muni. Baginya, perhitungan jasmaniahlah yang paling baik dipergunakan di dalam gelar perang seperti saat ini. Baiklah, kita menunggu segala kemungkinan dan perkembangan keadaan. Tetapi kita tetap di tempat. Kita kepung desa ini supaya pasukan Arga Pati menjadi tintrim dan cemas menghadapi keadaan mereka di saat-saat mendatang. Seandainya kita masih belum mendapatkan kepastian, maka besok malam hal yang serupa ini pun akan kita lakukan. Sementara itu petugas-petugas sandi akan berusaha melihat apa yang ada di dalam lingkungan pagar pering ori itu. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Arga Jaya agaknya telah kehilangan gairah untuk ikut campur dalam percakapan itu. Betapapun juga Arga Pati adalah saudara kandungnya. Kemungkinan bahwa kakaknya itu akan mati, ternyata mempengaruhi pikirannya pula. Kadang-kadang timbulah keragu-raguannya atas kemungkinan yang akan dapat dicapai dengan caranya ini. Sesudah Arga Pati dikalahkan, bagaimana dengan dirinya? Apakah ia akan berhasil mengusir Kitambakwedi dan Sidanti? Tetapi Sidanti bukan terah Arga Pati dan ia tidak akan berhak untuk mempergunakan nama itu dan gelarki gede menoreh, katanya di dalam hati, namun kemudian, tetapi apakah aku mampu menghadapinya, dan apakah orang-orang menoreh mempercayainya seandainya aku mengatakan keadaan yang sebenarnya? Keragu-raguan yang tajam telah meledak di dalam hati Arga Jaya. Sekali-sekali disambarnya wajah Sidanti, kemudian wajah Kitambakwedi. Kedua wajah itu memang mirip. Sidanti memang bukan hanya sekedar murid Kitambakwedi. Terbayang di rongga metu Arga Jaya bayangan wajah kakak iparnya, Raraulan. Menurut anggapannya saat itu, Raraulan adalah seorang perempuan yang paling baik yang dikenalnya. Seorang penurut. Seorang yang sangat berbakti kepada suaminya. Seorang yang tidak pernah menimbulkan persoalan di dalam rumah tangganya. Semua itu hanya sekedar tebusan dari dosa-dosanya, gumamnya di dalam hati. Ketika Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam, ia melihat Sidanti memandanginya. Hanya sekilas, kemudian anak muda itu melangkah beberapa langkah dan duduk di atas. Perlumputan yang basah oleh embun. Sejenak kemudian Kitambakwedi pun melangkah pergi diiringi oleh Kimuni, sedang Arga Jaya masih tetap berada di tempatnya. Arga Jaya pun kemudian meletakkan dirinya pula, duduk di atas sebuah batu sambil memandangi padesan di depannya. Desa kecil yang berpagar rapat dengan batang-batang pering ori. Beberapa berkas cahaya lampu memancar menggores gelapnya malam. Sekali lagi Arga Jaya menarik nafas dalam-dalam. Ia terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ketika ia berpaling dilihatnya Kiwasi duduk di belakang. Hih, Sapa Kiwasi, apakah yang kau renungkan tanah ini, sahup Targa Jaya? Kiwasi bergeser selangkah maju dan duduk di sisi Arga Jaya. Tanpa sesadarnya ia pun merenungi desa di hadapannya. Kemudian ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Tidak ada orang lain yang berada di dekatnya. Akhirnya api berkobar tanpa dapat dikendalikan, desis Kiwasi. Arga Jaya menganggukan kepalanya. Ya, tanah ini telah terbakar hangus. Kelak kita hanya akan mendapatkan abunya saja. Kiwasi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku kehilangan pertimbangan, yang manakah sebenarnya yang paling baik aku lakukan. Ketika aku melihat kau berdiri di pihak Sidanti, maka aku yang dicengkam oleh keraguan-keraguan segera memisahkan diri dari Ki Arga Pati. Ya, sahup Targa Jaya. Sayang, bahwa Arga Pati lebih senang kepada kedudukannya daripada kepada anak laki-lakinya, yang sebenarnya dapat menjadi penerus cita-citanya. Terasa dada Arga Jaya berdesir. Namun ia menjawab terbata-bata, ya, ya. Kakang Arga Pati tidak mau mengalah. Angger Arga Jaya, berkata Kiwasi, apakah Angger Arga Jaya sama sekali tidak mempunyai pengaruh untuk memperingatkan Ki Arga Pati agar ia mengurungkan niatnya memusuhi putranya sendiri? Yang paling menderita dalam persoalan ini adalah menoreh. Pertentangan antara ayah dan anak itu akan membenturkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tanah ini. Apabila Ki Arga Pati bersedia mengalah, kemudian memberikan kesempatan kepada yang muda untuk ikut memimpin pemerintahan meskipun masih tetap dalam pengawasan yang tua-tua, maka keadaan akan menjadi berbeda. Sebaliknya si Danti juga jangan meninggalkan ayahnya sama sekali, yang sampai saat ini telah menunjukkan kemampuannya, menjadikan menoreh tanah perdikan yang besar dan disegani. Arga Jaya hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, Kiwasi. Memang seharusnya demikian. Tetapi Arga Jaya tidak mengatakan kepada Kiwasi hubungan yang sebenarnya antara Arga Pati dan si Danti. Juga hubungan antara si Danti, Ki Tambakwadi, dan dirinya sendiri dengan pajang. Juga tidak tentang nafsu yang menyala-nyala di dalam dada si Danti dan sudah tentu di dalam dadanya sendiri, untuk meloncat ke jenjang yang paling atas dari segala macam jabatan. Sekarang keadaan telah menjadi parah, sambung Kiwasi. Ki Arga Pati sendiri mengalami luka-luka parah dan tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Aku pun tidak, meskipun sebelum ini aku terlampau dekat dengan Ki Gede. Arga Jaya tidak menyaut. Ketika ia berpaling dilihatnya matu Kiwasi menjadi suram. Pandangan matu yang suram itu seolah-olah meluncur jauh menembus dinding pering ori yang rapat itu. Dan tiba-tiba Arga Jaya mendengar Kiwasi bergumam, lepas dari semua masalah, adalah kewajibanku untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sebenarnya aku ingin pergi mendapatkan Ki Arga Pati. Tetapi agaknya Ki Arga Pati sendiri telah menutup kemungkinan itu. Ki Arga Pati atau orang yang dekat dengannya, mungkin Samekta, mungkin Kerti, atau mungkin Anggerurahasta, telah melarang dan menolak aku dan Ki Muni. Arga Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa ilmu macam apapun, memang sudah dapat diramalkan bahwa Ki Arga Pati akan menemui ajalnya, suara Kiwasi merendah. Sayang. Sayang sekali. Arga Jaya seolah-olah membeku di tempatnya. Seperti Kiwasi, ia pun kemudian memandangi kredip lampu minyak di dalam padesan itu. Ditatapnya kemudian nyala obor di depan regul. Kemudian terdengar ia berdasah perlahan-lahan. Sementara itu, Samekta, Warahasta, dan Pandanwangi sedang duduk melingkari lampu minyak di atas ajuk-ajuk yang rendah. Mereka berkesimpulan bahwa Si dan Ti tidak akan menyerang malam ini. Mereka ingin meruntuhkan ketahanan hati kita, berkata Samekta. Meskipun demikian, kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Mereka pasti menyangka bahwa luka Ki Gede menjadi semakin parah, sahutuahasta. Tetapi pasti ada sesuatu yang menahan mereka. Kalau mereka yakin Ki Gede menjadi semakin parah, maka mereka pasti akan menyerang malam ini. Dan sudah tentu mereka tidak akan memasang gelar seperti saat ini. Kita hanya dapat menunggu perkembangan berikutnya. Kita tahan dulu pasukan berkuda itu untuk tidak melakukan gerakan apapun. Terasa bahwa ada sesuatu yang masih harus dipertimbangkan oleh Ki Tambakwadi. Sesuatu yang kita masih belum tahu dengan pasti. Warahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa disengaja dipandanginya meta Pandanwangi yang suram. Tetapi gadis itu menunduk dalam-dalam. Meskipun Pandanwangi seolah-olah tidak ikut di dalam pembicaraan itu, namun di dalam hatinya ia sedang mencoba mencari-cari kebenaran kata-kata Samekta, bahwa Ki Tambakwadi masih harus mempertimbangkan sesuatu. Sesuatu yang belum dapat dimengertinya. Tetapi dalam pada itu Pandanwangi mencoba menghubungkannya dengan orang-orang bercambuk yang telah memberi obat kepada ayahnya dan yang telah melepaskannya dari tangan Ki Pedasura. Mereka tidak hanya satu orang, berkata Pandanwangi di dalam hatinya. Yang aku lihat pasti bukan yang dilihat oleh ayah. Bukan karena namanya berbeda. Nama dapat dibuat seribu macam bagi seseorang. Tetapi ciri orang yang menolongku itu sama sekali tidak sama dengan anak muda yang menyerahkan obat itu kepada ayah. Yang menurut ayah, adalah seorang anak muda yang gemuk. Persamaan di antara mereka adalah keduanya mempergunakan cambuk sebagai senjata mereka, atau sebagai tanda pengenal mereka. Orang-orang itulah agaknya yang sedang dipertimbangkan oleh Ki Tambakwadi. Mungkin yang dikatakan oleh Gupita ayahnya itulah yang harus diperhitungkan oleh Ki Tambakwadi. Ayah Gupita yang sampai saat ini masih belum dapat dikenal siapakah orangnya. Tetapi Pandanwangi menyimpan pendapatnya itu di dalam hati. Ia tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja ia tidak ingin mempersoalkan anak-anak muda bercambut itu di hadapan Rahasta. Sementara itu malam pun menjadi semakin malam. Para penjaga dan para peronda tidak melihat gerakan-gerakan yang berbahaya dari pasukan Sidanti. Beberapa di antara obor-obor mereka telah padam karena kehabisan minyak. Tetapi petugas-petugas Sandi telah tersebar di tengah-tengah sawah, di antara kedua pasukan yang telah siap itu. Petugas Sandi dari kedua belah pihak. Mereka saling mengintai untuk melihat apabila ada gerakan-gerakan yang aneh dan tanpa terduga-duga. Di tepi pategalan, di ujung bulat, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Wigatri menunggu dalam kegelisahan. Tetapi karena mereka melihat obor yang berkeredipan di seputar desa tempat pemusatan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh, maka segera mereka menyadari bahwa pasukan Sidanti benar-benar telah mengepung desa itu. Karena itu, maka mereka terpaksa menyabarkan diri mereka, menunggu isyarat yang akan diberikan apabila diperlukan. Apakah kita hanya akan menunggu semalam suntuk bertanya salah seorang dari mereka kepada Wigatri? Kita hanya dapat menunggu. Aku mendapat pesan bahwa setiap gerakan yang akan kita lakukan harus berdasarkan kepada isyarat yang akan diberikan. Mungkin kita harus pergi dan menarik perhatian pasukan lawan itu di tempat-tempat lain dengan menyalakan api yang cukup besar. Tetapi mungkin juga kita diperlukan untuk membantu mengurangi kepungan itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, anak muda yang bertanya kepadanya melangkah pergi, kembali ke kudanya. Namun tampak kegelisahan menyekat rongga dadanya. Meskipun demikian mereka masih cukup sabar menunggu segala macam perintah dan mentaatinya. Sebenarnya Wigatri sendiri pun telah menjadi gelisah pula. Sekali-sekali dibelainya leher kudanya yang diikatkannya pada sebatang pohon. Kemudian berjalan hilir mudik sambil menundukkan kepalanya. Beberapa orang yang lain duduk terpencar di atas serumputan sambil membelai senjata-senjata mereka. Namun demikian, beberapa di antara mereka yang sedang bertugas untuk mengawasi keadaan, telah berada di tempatnya dengan sepenuh kewaspadaan. Kalian dapat beristirahat sebaik-baiknya, berkata Wigatri kepada kawan-kawannya yang tidak sedang bertugas. Kalian boleh berbaring atau apapun. Tetapi setiap saat kalian harus sudah siap meloncat ke punggung kuda kalian. Maka beberapa orang dari mereka pun kemudian dengan tenangnya berbaring di rumput yang basah oleh embun. Tetapi kehangatan dada mereka membuat mereka sama sekali tidak merasakan betapa dinginnya malam. Bahkan ada di antara mereka yang duduk di antara sadar dan tidak karena diserang oleh kantuk. Sebagian terbesar dari mereka memperhitungkan, bahwa malam ini mereka hanya sekedar berpindah tidur saja dari barak-barak mereka di dalam padesan. Sebenarnya lah bahwa malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Menjelang Fajar, Sidanti telah menarik pasukannya. Namun seperti yang telah dipesankan Kitambakwadi untuk menempatkan beberapa bagian dari pasukannya di tempat yang lebih dekat dengan padesan tempat pemusatan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Kita harus berusaha agar mereka tidak mendapat kesempatan mengumpulkan bahan makanan, berkata Kitambakwadi. Tetapi persediaan mereka masih cukup banyak, jawab Sidanti. Tetapi Kimuni menggeleng. Tidak. Aku yakin bahwa mereka akan kehabisan padi. Tetapi sebelum itu mereka pasti sudah menyerah apabila Arga Pati mati. Hanya satu dua orang saja dari mereka yang telah menjadi gila, akan mengadakan perlawanan terus. Kimuni berhenti sejenak. Lalu setelah Fajar menyingsing, aku ingin mendengar suara tangis pandan wangi, menangisi mayat ayahnya. Seandainya benar Arga Pati mati, sahut Kiwasi, hal itu pasti akan dirahasiakan untuk sementara. Kitambakwadi menganggukan kepalanya. Ya, pasti. Tetapi kita harus berusaha untuk selalu mendengar berita tentang Ki Arga Pati. Apakah sampai saat ini masih ada petugas Sandi yang berada di dalam desa itu? Ya, sahut Arga Jaya, masih ada dua orang kita di dalam desa itu. Keduanya adalah penduduk desa itu sendiri. Mereka tidak akan mudah keluar dari desa itu. Sehingga mereka hanya akan dapat memberikan isyarat-isyarat saja tentang keadaan di dalam. Tetapi kita sulit untuk mengerti isyarat itu, jawab si Danti. Kita tidak sempat membuat persetujuan, apakah yang akan dilakukan dan tanda-tanda apakah yang akan diberikan seandainya Arga Pati meninggal atau ada orang lain yang ikut campur di dalam peperangan ini. Arga Jaya tidak menjawab. Tetapi hal tersebut adalah memang benar. Ki Tambakwadi pun kemudian hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Memang sulit baginya untuk dapat mengetahui keadaan di dalam lingkaran pering ori itu. Tetapi ia tidak segera menjadi putus asa. Kedua orang itu pasti akan menemukan akal untuk menyampaikan berita terutama berita terpenting dari dalam. Seandainya mereka benar-benar tidak dapat lolos lagi dengan care apapun. Dalam pada itu, ketika pasukan Tambakwadi ditarik dari sekitar tempat pemusatan pengawal tanah perdikan menoreh, maka para penghuni desa itu pun merasa seolah-olah mereka dapat mulai bernafas lagi. Tetapi itu bukan berarti bahwa bahaya yang sebenarnya telah lenyap. Mereka menyadari bahwa di siang hari pun kemungkinan yang sama akan dapat terjadi. Bahkan mungkin pada saatnya Ki Tambakwadi akan menyerang desa itu di siang hari. Pandanwangi, yang telah berada di samping ayahnya, melaporkan semua yang terjadi. Ternyata bahwa pasukan kakaknya, si Danti, hanya sekedar membuat suatu gerakan untuk mengetuk ketabahan hati para pengawal tanah perdikan menoreh. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya perlahan-lahan, si Danti menunggu berita kematianku. Pandanwangi tidak segera menyahut, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tetapi aku heran bahwa si Danti tidak benar-benar menyerang malam ini, Gumam Ki Argapati kemudian. Berita tentang lukaku yang parah pasti telah sampai kepada mereka. Pandanwangi kemudian menganggukkan kepalanya pula. Jawabnya, kita memang menyangka bahwa kakang si Danti akan mempergunakan kesempatan ini. Ternyata serangan itu tidak dilakukannya, sambung ayahnya. Dengan demikian kita akan dapat mengambil kesimpulan, bahwa Kitambakwadi pasti memperhitungkan kemungkinan lain yang dapat terjadi. Pandanwangi sekali lagi mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata perhitungan ayahnya sesuai dengan perhitungan Samekta dan para pemimpin yang lain. Bahkan Kerti yang kemudian kembali ke desa itu pun mengatakan serupa itu pula. Wangi, berkata ayahnya, agaknya Kitambakwadi telah mencium hadirnya orang bercambuk itu di telatah menoreh. Aku tidak tahu, dalam bentuk apakah gambaran Kitambakwadi itu, apakah ia memang sudah mengenalnya atau pernah mendengar namanya atau mungkin ia hanya menduga-duga, tetapi aku kira Kitambakwadi memperhitungkan hadirnya kekuatan yang lain di atas tanah perdikan ini. Ketika kami bertempur di bawah pucang kembar, dan Kitambakwadi berhasil melukai aku agaknya memang telah terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga. Kitambakwadi yang menunggu kehadiran orang-orangnya yang memang sudah dipersiapkan menjadi kecewa. Bahkan yang datang hanyalah seorang yang telah terluka parah. Inilah agaknya yang menahan Kitambakwadi untuk bertindak malam ini. Agaknya ia perlu menjajagi apa yang ada di dalam lingkungan pertahanan ini. Pandan wangi masih mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ayahnya meneruskannya, tetapi hati-hatilah selanjutnya. Sebab sebagaimana kau ketahui, bahwa tidak ada kekuatan apapun di luar kekuatan kita sendiri. Aku berterima kasih bahwa aku telah diselamatkan oleh obat yang diberikannya. Tetapi seandainya Kitambakwadi tidak ragu-ragu dan menyerang malam tadi, mungkin kita sudah terpecah menjadi kepingan-kepingan yang sama sekali tidak berarti lagi, Ki Arga Pati berhenti sejenak, lalu, namun sekarang kita pun masih harus berprihatin. Kalau daya kemampuan obat ini kemudian lenyap, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat melanjutkan pengobatan atas lukaku. Aku tidak dapat membayangkan, apakah yang akan terjadi kemudian. Mungkin aku dapat mencoba mencari dedaunan yard dapat menolong. Tetapi aku bukan seorang yang mempelajari ilmu pengobatan dengan baik. Karena itu keragu-raguan Kitambakwadi harus kita manfaatkan. Pasukan berkuda itu mungkin dapat membantu. Mereka harus berbuat dan mencoba menghilangkan jejak mereka supaya mereka tidak dikenal sebagai orang-orang menoreh. Dengan demikian, maka Kitambakwadi akan tetap menganggap bahwa memang ada kekuatan lain yang hadir di atas tanah perdikan ini untuk mengimbanginya. Aku mempunyai pikiran bahwa beberapa orang dari pasukan berkuda itu supaya mempergunakan cambuk yang panjang juntainya, tetapi bertangkai pendek. Aku mengharap pasukan itu dapat menimbulkan persoalan baru bagi Kitambakwadi, sementara kita menunggu apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh orang-orang bercambuk itu. Pandanwangi mengangguk-angguk pula. Ia mengerti maksud ayahnya. Sebelum ayahnya mampu berbuat sesuatu, ayahnya akan mengaburkan perhitungan Kitambakwadi dengan caranya. Orang-orang bercambuk itu agaknya telah menumbuhkan pikiran baru pada ayahnya. Mudah-mudahan Kitambakwadi pernah mendengar tentang orang-orang bercambuk itu, katanya di dalam hati. Panggilah Samekta, berkata Kiargapati kemudian. Baik, ayah, jawab Pandanwangi yang kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Tetapi Pandanwangi tidak pergi sendiri. Ia masih selalu berusaha menghindari pertemuan seorang diri dengan warahasta. Sehingga karena itu, maka disuruhnya seorang pengawal untuk menyampaikan pesannya kepada Ki Samekta. Samekta mendengarkan kera Kiargapati itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti maksud Ki Gede menoreh. Namun ia bertanya, tetapi Ki Gede, bagaimanakah sikap orang bercambuk itu sendiri? Apakah Gupala, Gupita, dan orang yang diakuinya sebagai ayahnya itu tidak merasa terlanggar haknya? Mudah-mudahan tidak, Samekta. Aku mengharap seandainya demikian, mereka akan menemui aku. Sekali lagi Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Setelah berdiam sejenak ia berkata, kami akan mencoba Ki Gede. Aku akan membuat agar empat orang di antara mereka menjadi bayangan dari orang-orang bercambuk itu. Mudah-mudahan hal ini justru tidak menumbuhkan persoalan baru bagi menoreh. Demikianlah maka Samekta mencoba untuk memenuhi kera yang harus ditempuhnya menurut petunjuk Ki Gede menoreh. Untuk menunda gerakan Ki Tambakwadi sampai pada suatu saat Ki Arga Pati telah menjadi berangsur baik, maka ia harus mengaburkan perhatian Ki Tambakwadi dengan gelar sandi, seakan-akan ada unsur kekuatan baru yang harus diperhitungkan setidak-tidaknya oleh Ki Tambakwadi. Maka ketika malam kemudian mendekat, maka pasukan berkuda yang dipimpin Wigateri telah bersiap pula. Demikian mereka mendengar laporan bahwa pasukan Sidenti bergerak seperti malam kemarin mendekati desa, maka pasukan berkuda itu dilepas oleh Samekta dengan tugas yang khusus. Sekali lagi Samekta berpesan, jangan menimbulkan korban yang tidak terarti. Baik bagi anggauta pasukan berkuda itu sendiri, maupun pada sasaran yang akan dituju. Samekta sendiri bersama Warahasta dan Pandanwangi berdiri tegak di muka regol desa untuk melihat obor-obor yang seolah-olah merayap mendekati mereka. Tetapi seperti malam yang lampau obor-obor itu berhenti pada jarak yang tidak terlampau dekat dalam gelar yang sama seperti yang pernah terjadi. Mereka masih belum akan menyerang, desis Samekta. Itu hanya sekedar pameran kekuatan. Warahasta menganggukan kepalanya. Jawabnya, aku juga menyangka demikian. Tetapi kemungkinan yang lain dapat terjadi. Apakah Paman Kerti sudah siap di tempatnya? Ya. Ia telah pergi ke desa sebelah. Kemudian mereka pun terdiam. Ki Arga Pati pun telah mendengar laporan, bahwa pasukan Sidanti telah datang untuk kedua kalinya. Dan bahwa pasukan Menoreh pun telah siap menghadapi segenap kemungkinan. Namun seperti malam yang telah lewat, pasukan Sidanti itu tidak segera berbuat sesuatu. Mereka berada dalam jarak yang tetap sambil duduk-duduk dan bahkan ada yang terkantuk-kantuk bersandar sebatang pohon atau saling bersandar punggung. Sametta dan para pemimpin yang lain pun kemudian masuk ke dalam regol desa dan setelah sekedar memeriksa pasukannya, maka mereka pun segera kembali ke tempat pimpinan. Namun tampak di wajah-wajah mereka, sesuatu yang menegang di dadanya. Para pemimpin itu tidak dapat melepaskan diri dari ingatan mereka tentang pasukan berkuda yang sudah harus mulai melakukan tugas mereka. Sejenak kemudian mereka terkejut ketika seorang pengawal dengan cerisa gesa masuk ke rumah itu. Dengan tergesa gesa pula ia berkata, Sametta, aku, eh, para pengawas mendengar suara titir di kejauhan. Kami melihat warna semiurat merah di langit. Kebakaran maksudmu pengawal itu mengangguk, ya. Sejenak para pemimpin itu saling berpandangan. Segera mereka mengetahui bahwa Wigatri telah berbuat sesuatu. Dari arah mana kau melihat api itu dipadukuhan induk. Sametta menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Wigatri masih juga dibakar oleh darah mudanya. Agaknya pasukan berkuda itu langsung membuat huru-hara di padukuhan induk, atau padukuhan-padukuhan lain dekat padukuhan induk. Mereka adalah anak-anak yang berani, Gumamurahasta. Sametta mengangguk-anggukan kepalanya. Keberanian anak-anak muda itu memang tidak disangsikan lagi. Namun yang masih perlu ditekankan kepada Wigatri adalah pertimbangan di samping luapan perasaan yang hampir tidak terkendali. Marilah kita melihat, desis Sametta. Dan Ki Arga Pati pun harus segera mendengar laporan ini pula. Sejenak kemudian maka Sametta, Warahasta, Pandanwangi, dan beberapa orang pemimpin yang lain pun segera keluar golu untuk melihat apa yang terjadi, sedang seorang penghubung telah langsung pergi melaporkan kepada Ki Arga Pati. Ketika para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh melihat langit yang diwarnai oleh nyala api, serta suara titir yang seolah-olah memekik-mekik, maka terasa dada mereka pun tergetar. Rumah siapakah yang telah menjadi korban pertama ini desis Sametta. Wigatri tahu benar, siapakah yang masih harus mendapat perlindungan, dan siapakah yang benar-benar telah berhianat. Sahutwarahasta yang masih dialiri oleh darah mudanya pula. Sametta mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sejenak ia tidak menyaut. Yang dipandanginya kini adalah hobor-obor yang menjadi gelisah pula. Agaknya api dan suara titir itu telah menarik perhatian pasukan si danti yang sedang mengepung padesan itu. Apakah yang sudah terjadi bertanya Ki Tambakwadi? Kebakaran, jawab Parga Jaya. Tetapi titir itu adalah pertanda bahwa daerah itu dilanda oleh bahaya. Ki Tambakwadi mengeram. Tetapi ia tidak segera mengambil kesimpulan. Kita harus melihat apa yang telah terjadi, berkata si danti. Ki Tambakwadi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera terpengaruh oleh keadaan itu. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman ia mampu mengendalikan diri dan berbuat dengan kepala yang dingin. Kita harus segera menarik pasukan ini. Tiba-tiba Kimuni memotong dengan nafas tersengal-sengal. Aku melihat api dan mendengar suara titir. Kami telah melihatnya pula, sahup Targa Jaya. Kalau begitu, kita harus segera kembali. Kita harus segera melawan serangan yang membabi buta itu. Tunggu, potong Ki Tambakwadi. Jangan seperti anak-anak kehilangan makanan. Ki Tambakwadi berhenti sejenak. Lalu, kita tetap di sini. Perintahkan dua orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Oh, jadi kau menunggu seluruh padukuhan induk menjadi karangabang teriak Kimuni. Cepat Ki Tambakwadi seolah-olah tidak mendengar suara Kimuni. Kemudian mereka harus datang kemari lagi. Berkuda. Sejenak kemudian maka dua orang anak buah Sidanti meninggalkan pasukannya untuk kembali ke padukuhan induk. Mereka harus melihat apa yang telah terjadi. Dan mereka pun harus segera kembali, bahkan berkuda. Dengan demikian, maka keduanya segera berlari-lari kecil memintas persawahan. Berlari-lari sepanjang pematang dan meloncat parit-parit kecil. Sementara itu di kejauhan masih dilihatnya warna merah menjelat langit. Sametta dan para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh masih berada di tempatnya. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat, sama sekali tidak ada perubahan pada gelar lawannya. Betapa gelisah obor-obor yang melingkari padesan itu, namun obor itu tidak beranjak dari daerah lingkarannya. Apakah Ki Tambakwadi sama sekali tidak memperhatikan kebakaran itu desis wirahasta? Ki Tambakwadi adalah orang yang cukup berpengalaman sahut sametta. Mungkin ia sedang menimbang-nimbang. Mungkin ia sedang memerintahkan satu dua orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Atau masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetapi aku yakin, bahwa yang terjadi akan berpengaruh pada lawan kita. Wirahasta tidak menjawab. Tetapi tatapan matanya seolah-olah menyala memandangi obor-obor yang masih saja berada di kejauhan. Kita tidak perlu menungguinya di sini, berkata sametta kemudian. Kami akan mendapat laporan segera apabila terjadi perubahan keadaan. Di tengah-tengah sawah itu bertebaran para petugas sandi yang akan dapat memberitahukan setiap gerakan lawan. Wirahasta menganggukan kepalanya. Baik. Sementara kita menunggu perkembangan keadaan. Sametta dan para pemimpin yang lain pun segera masuk dan kembali ke tempat pimpinan. Sementara para petugas tetap mengawasi keadaan dengan saksama. Di luar padesan itu, agak di kejauhan, kita makwedi menunggu orang-orangnya dengan gelisah. Sementara itu Kimuni menggerutu tidak habis-habisnya. Sedang Sidanti, Arga Jaya, dan Kiwasi duduk merenung sambil sekali-sekali mengawasi warna merah di langit. Ketika mereka telah hampir kehilangan kesabaran, maka terdengarlah derap dua ekor kuda mendekat. Semakin lama semakin dekat. Ternyata mereka adalah dua orang petugas yang telah dikirim oleh Sidanti untuk melihat keadaan. Apa yang telah terjadi bertanya Sidanti tidak sabar. Sebuah serangan dari sepasukan berkuda, jawab salah seorang dari mereka. Pasukan berkuda tanya Arga Jaya meloncat berdiri. Siapakah mereka itu desak Sidanti? Kami tidak dapat menyebutkan, siapakah mereka itu. Hampir semua dari mereka memakai secari kain putih di lehernya, dan bahkan sebagian untuk menutup wajah mereka sehingga hanya mati mereka sajalah yang tampak. Ki Tamakwedi mengerutkan keningnya, sedang Sidanti dan Arga Jaya menggeram hampir bersamaan. Jangan terkejut, Ki Tamakwedi berkata dengan nada datar. Dalam keadaan yang sulit, orang-orang menoreh pasti telah membuat permainan yang memuakan. Dalam sekaratnya Arga Pati masih dapat membuat onar, sahut Ki Muni. Tetapi bukankah Arga Pati telah mati? Kalau tidak semalam maka pasti siang tadi. Bukankah begitu Ki Muni sahut Sidanti yang mulai menjadi jengkel terhadap orang yang banyak bicara itu? Metu Ki Muni terbelalak mendengar kata-kata Sidanti itu. Hampir saja ia berteriak, tetapi ketika dilihatnya Ki Tamakwedi maka maksudnya itu pun diurungkannya. Siapa tahu, ia bergumam. Tidak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Arga Pati. Mungkin ia memang sudah mati sekarang. Kita tidak berbicara tentang kemungkinan, sahut Sidanti. Kita sekarang berbicara tentang semua persoalan yang benar-benar terjadi dan telah terjadi. Lalu kepada kedua orang berkuda itu ia bertanya, apakah yang dapat kau katakan tentang mereka itu? Kedua orang itu termenung sejenak, katanya, mungkin bukan sesuatu yang penting untuk diketahui, tetapi yang kami dengar pada mereka adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi di atas tanah perdikan menoreh ini. Apa, apa yang kau dengar itu? Di antara mereka terdapat beberapa orang yang bersenjata cambuk. Demikian keterangan yang aku dengar dari mereka yang melihat langsung orang-orang berkuda itu. Hampir bersamaan Kitambakwadi, Arga Jaya, dan Sidanti terloncat maju. Dan hampir bersamaan pula mereka bertanya, orang bercambuk? Ya, jawab orang itu. Tapi ia sendiri menjadi haran. Kenapa Kitambakwadi, Sidanti, dan Arga Jaya terperanjat mendengar keterangannya? Apakah kau berkata sebenarnya bertanya Sidanti? Demikianlah menurut pendengaranku. Aku sendiri tidak sempat menyaksikan. Ketika aku sampai di tempat itu mereka telah pergi sambil meninggalkan api. Ternyata berita itu bagi Kitambakwadi, Sidanti, dan Arga Jaya adalah berita yang mendebarkan jantung. Meskipun mereka belum dapat meyakinkan perasaan mereka, tapi tanggapan mereka atas berita itu langsung meloncat ke peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di seberang alas mentawa. Dua orang yang bertugas melihat keadaan dan mengabarkannya itu menjadi semakin heran. Agaknya senjata cambuk itu benar-benar telah menarik perhatian. Bahkan seorang yang telah hampir mumpuni seperti Kitambakwadi pun masih juga terkejut mendengar berita tentang cambuk itu. Sementara itu Kitambakwadi, Sidanti, dan Arga Jaya saling berpandangan sejenak. Meskipun mereka tidak mengucapkan kata-kata, tetapi seolah-olah mereka telah berbicara panjang lebar tentang segala macam kemungkinan. Dan sejenak kemudian Kitambakwadi bertanya, apakah yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang bersenjata cambuk itu? Apakah mereka membunuh lawan-lawannya atau membuat para peronda ketakutan? Salah seorang dari kedua petugas itu menjawab, tidak, Kiai. Mereka tidak berbuat apa-apa. Memang mereka berkelahi sejenak. Hanya sejenak, karena kemampuan mereka seolah-olah tidak terlawan, sedang senjata mereka yang aneh itu terlampau liar. Tetapi mereka tidak membunuh seorang pun. Mereka hanya membakar dua buah gubuk kecil yang sudah hampir roboh, sebuah gardu, dan dua buah kandang kuda yang kosong, karena kuda-kudanya telah dikumpulkan dan dipakai oleh pasukan kita. Sekali lagi Kitambakwadi mengeram. Mereka tidak melihat apa yang telah terjadi. Tetapi gambaran itu semakin mendekatkannya kepada suatu dugaan tentang seseorang yang paling dibencinya selama ini, sejak ia berada di Tamakwadi. Bahwa orang-orang yang bersenjata cambuk itu tidak melakukan pembunuhan dan sekedar membakar. Barang-barang yang tidak penting seolah-olah sengaja dipilihnya, semakin menguatkan dugaannya atas sifat dan watak orang T.T.U. Apakah pasukan kecil yang telah aku persiapkan di Pucangkembar juga telah dibinasakan oleh orang yang bersenjata cambuk itu? Pertanyaan itu telah tumbuh di hati Kitambakwadi. Sedang Sidanti dan Arga Jaya seolah-olah telah dicengkam oleh suatu perasaan yang tidak menentu. Dengan demikian maka sejenak para pemimpin dari pasukan yang menentang kekuasaan Arga Pati itu terdiam dalam cengkaman yang menggelora. Aku tidak tahu, apakah yang sebenarnya telah terjadi bertanya ke Muni. Kenapa berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu tampaknya terlampau membingungkan, bahkan mencemaskan? Kitambakwadi berpaling. Katanya, pada saatnya kau akan tahu bahwa pengetahuanmu tentang obat-obatan itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan orang yang bersenjata cambuk itu. Hih, siapakah orang itu? Belum pasti. Tetapi sebaiknya kau dan Kiwasi pada saatnya berkenalan dengannya. Kiwasi mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, siapakah orang itu? Tetapi Kitambakwadi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Semuanya masih sekedar dugaan. Kalau aku telah melihat sendiri, maka semua akan menjadi jelas. Tetapi bagaimana Kitambakwadi akan melihat mereka? Apakah gerakan mereka dapat diduga sebelumnya bertanya Kiwasi kemudian? Pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian Kitambakwadi berkata, kita harus berusaha. Tepatnya aku akan berusaha supaya suatu ketika aku dapat bertemu dengan mereka di manapun. Kiwasi mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu Kitambakwadi maju beberapa langkah. Kitambakwadi, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui kepandayan Kimuni dalam hal obat-obatan. Mungkin aku tidak dapat mengalahkan Kitambakwadi dalam melahkan huragan. Tegasnya kalau kita berkelahi dengan pedang, maka aku pasti akan kalah. Tetapi aku punya Caroline untuk mengalahkan lawanku. ILMU itu tidak akan dapat dilawan. Seperti ilmu obat-obatan yang aku miliki. Aku menguasai segala macam racun dan penawarnya, segala macam dedaunan dan akar-akaran, bisa ular, kumbang, kemeladaan, kadal hijau berleher merah, semut salaka, laba-laba hijau bergelang perak, dan segala macam binatang. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai ilmu seperti itu. Kita tidak perlu segala macam ilmu tetek bengek itu, potong si danti dengan kesalnya. Aku memerlukan kekuatan yang dapat mengalahkan orang-orang yang bersenjata cambuk itu. Habis perkara. Aku tidak peduli dengan apa ia melawan. Dengan pedang, dengan tombak, atau dengan mulutnya. Wajah Kimuni itu serasa disengat oleh api. Sejenak ia berdiri tegak di tempatnya, seperti tonggak yang mati. Betapa dadanya menggelora, namun mulutnya serasa terkunci. Kita makwedi menjadi berdebar-debar juga mendengar kata-kata sil danti yang terlampau tajam itu, sehingga ia mencoba untuk menenangkan gelora di dada Kimuni. Jagalah sedikit perasaanmu si danti. Kita masih belum tahu pasti siapa orang itu. Kegelisahanmu terlampau berlebih-lebihan sehingga kau tidak sadar lagi apa yang kau ucapkan. Si danti sudah hampir membuka mulutnya, namun kita makwedi segera mendahului, tetapi yang penting sekarang mana yang pertama-tama harus kita lakukan. Kimuni masih mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa, selagi kita makwedi masih ada di dekatnya. Ia merasa cukup mampu untuk membungkam mulut si danti yang menyakitkan hati itu, tetapi terhadap kita makwedi ia merasa sama sekali tidak akan mampu mengimbanginya. Itulah sebabnya ia terpaksa menyimpan segala macam perasaan di dalam dadanya. Namun di dalam hatinya ia bergumam, pada suatu saat anak itu pasti akan berlutut sambil minta maaf kepadaku apabila aku dapat membuktikan bahwa dengan ilmuku aku mampu membunuh siapapun juga dari kejauhan. Kalau benar ada orang-orang bercambuk itu, aku dapat menggendamnya sehingga tanpa sesadarnya mereka akan datang kepadaku. Mudah-mudahan hatinya tidak berlapis baja, sehingga hal itu mungkin aku lakukan. Sesuatu yang tidak akan terjadi pada argapati yang berhati teguh itu. Berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu benar-benar mencapai sasarannya. Ternyata sejak saat itu, maka pertimbangan kita makwadi menjadi semakin celimet. Ia tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa dan tidak dapat terlampau percaya bahwa kiargapati benar-benar akan mati. Setan bercambuk itu adalah dukun yang hampir tidak ada duanya, desisnya. Kalau benar-benar ia berada di menoreh, maka keadaan akan menjadi lain. Aku harus lebih berhati-hati. Si danti yang duduk di sampingnya tidak menyaut. Namun kerut-merut dikeningnya membayangkan betapa hatinya bergolak dengan dasyatnya. Aku harus berusaha melihat, apakah dugaanku benar, berkata kita makwadi. Kalau kita hanya ditakut-takuti oleh bayangan kita sendiri, maka kita adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Demikianlah kita makwadi benar-benar bertekad untuk dapat melihat sendiri, siapakah orang yang bersenjata cambuk itu. Dengan demikian maka di malam berikutnya ia tidak ikut bersama-sama pasukan si danti yang masih berusaha menurunkan ketabahan para pengawal tanah perdikan menoreh dengan mengepung pusat pertahanannya. Pasukannya kali itu dipercayakannya kepada si danti dan argajaya, didampingi oleh ki wasi dan kimuni beserta beberapa orang yang datang dari luar tanah perdikan menoreh. Ki Tambakwadi sendiri telah menyusup ke tempat yang mungkin akan didatangi atau dilewati pasukan berkuda yang semalam telah membakar beberapa buah kandang dan gardu. Mungkin mereka akan kembali lagi atau pergi ke daerah di sekitarnya. Sebelum itu Ki Tambakwadi telah memerlukan menemui Ki Pedasura untuk meyakinkan pendengarannya tentang lawan Ki Pedasura. Seorang anak muda, jawab Ki Pedasura. Sebenarnya ia tidak senang untuk menyebutnya karena harga dirinya. Apakah Ki Pedasura dapat mengenal cirinya? Tidak ada kehususannya. Ia adalah seorang anak muda yang mengagumkan. Lebih tangkas dari pandan wangi, sehingga mereka berdua berhasil melukai aku. Apakah kau dapat menyebutkan sesuatu yang aneh atau yang agak lain dari para pengawal tanah perdikan? Aku yakin ia bukan anak tanah perdikan ini, apakah jenis senjatanya? Ki Pedasura tidak segera menjawab. Sebenarnya terlampau berat untuk menyebutkan bahwa anak muda itu bersenjatakan cambuk. Hanya sekedar cambuk. Tetapi karena Ki Tambakwadi telah mendesaknya, maka mau tidak mau ia mengatakannya juga, memang aneh. Senjata anak muda itu adalah sebuah cambuk. Cambuk yang berjuntai panjang dan bertangkai pendek. Dada Ki Tambakwadi berdesir mendengar jawaban itu. Keyakinannya tentang lawannya yang paling diseganinya di seberang alas mentaok menjadi semakin nyata terbayang di kepalanya. Karena itu, maka tiba-tiba orang tua itu mengeram. Apakah kau pernah melihat atau mendengar sesuatu tentang orang yang bersenjata cambuk itu bertanya Ki Pedasura? Ki Tambakwadi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi ia justru minta diri dan berkata, Aku akan melihat, apakah yang sebenarnya sedang kita hadapi ini? Apakah kita sedang berhadapan dengan kelinci atau dengan harimau loreng? Ki Pedasura yang masih belum sembuh benar heran mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak sempat bertanya sesuatu karena Ki Tambakwadi segera pergi meninggalkannya. Tetapi sayang bahwa malam itu Ki Tambakwadi tidak bertemu dengan orang-orang berkuda dan yang di antara mereka itu bersenjata cambuk. Ternyata orang-orang berkuda itu telah menempuh jalan yang lain sama sekali dari jalan yang diduga oleh Ki Tambakwadi. Orang-orang berkuda itu sama sekali tidak menimbulkan kerusakan dan bencana apapun. Mereka hanya mendatangi beberapa gardu. Membentak para peronda yang sebenarnya mereka ketahui dengan pasti bahwa orang-orang itu berpihak kepada si danti, tetapi mereka sama sekali tidak dilukainya. Seperti pada saat ia datang dengan tiba-tiba, maka dengan tiba-tiba pula mereka pergi sambil meninggalkan getar yang meledak dari ujung-ujung cambuk mereka. Beberapa orang bersenjata cambuk, bisik para peronda itu. Kawannya menganggukan kepalanya sambil merabah lehernya. Hi, apakah lehermu ini tidak putus? Kenapa bertanya yang lain? Seharusnya mereka menyebelih kita seperti menyebelih kambing. Tetapi mereka pergi tanpa berbuat sesuatu. Keheranan yang ternyata merata di beberapa gardu yang lain. Agaknya orang-orang berkuda dan bercambuk itu telah mendatangi beberapa buah gardu berturut-turut. Sebenarnya lah bahwa orang-orang berkuda itu telah mendapat pesan dari Ki Arga Pati untuk tidak membunuh apabila tidak terpaksa. Mereka yang menyaksikan kehadiran orang-orang berkuda itu harus dibiarkan hidup supaya mereka dapat bercerita tentang apa yang dilihatnya. Tentang orang-orang berkuda dan tentang orang-orang yang bersenjata cambuk. Ketika laporan itu sampai ke telinga Ki Tambakwadi, maka kemarahannya pun meluap sampai ke ubun-ubun. Memang terlampau sulit baginya untuk menjelajahi daerah seluas tanah perdikan menoreh untuk berusaha bertemu dengan orang-orang berkuda yang mempunyai tujuan tidak menentu itu. Aku akan menjelajahi daerah ini malam nanti dengan kuda pula. Aku akan menyelang semua jalan dan lorong-lorong, ia mengeram. Aku ikut pergi bersama guru, minta si danti. Kau tetap berada di pasukanmu. Kalau desa itu tidak kita kepung mungkin pasukan berkuda itu pun tidak bergerak, berkata Ki Tambakwadi kemudian. Kau tidak usah mencemaskanku. Aku pasti bahwa seandainya dugaan kita benar, yang pergi bersama orang-orang berkuda itu bukan yang tua. Tetapi anak-anak yang masih sepanas nafas mudamu. Demikianlah maka pada malam berikutnya, Ki Tambakwadi benar-benar pergi seorang diri di atas punggung kuda, menyelusuri jalan dan lorong, untuk menemukan serombongan pasukan berkuda yang berteliaran di tanah perdikan menoreh di malam hari. Tetapi usaha Ki Tambakwadi itu tidak segera dapat berhasil karena ada beratus-ratus jalan silang menyelang di atas tanah perdikan menoreh. Namun sementara itu kekuasaan Argapati benar-benar telah terkurung dalam daerah yang sangat sempit. Di siang hari pasukan pengawal tanah perdikan menoreh kadang-kadang dapat berhubungan dengan padesan-padesan di sekitar tempat mereka bertahan. Namun semakin lama orang-orang di padesan itu pun menjadi semakin ketakutan. Orang-orang sidanti selalu mengancam siapa saja yang berhuhungan dengan para pengawal tanah perdikan menoreh. Apalagi bagi mereka yang bersedia memberikan perbekalan. Meskipun demikian, masih juga ada orang-orang yang dengan beraninya berusaha membantu para pengawal yang seolah-olah terkurung dalam pemusatan pasukannya. Sementara itu luka Ki Argapati sendiri menjadi semakin berangsur berkurang. Tetapi betapa lambatnya perkembangan kesehatannya, karena obat yang diterimanya dari orang bercambuk itu seolah-olah sudah tidak dapat membantunya sama sekali. Kekuatannya menjadi hambar setelah berhari-hari melekat di atas luka. Namun luka itu kini tidak lagi berbahaya bagi jiwanya. Luka itu kini telah menjadi luka biasa, karena racunnya telah menjadi tawar. Meskipun demikian, luka biasa yang sekian panjang dan dalamnya di dada adalah luka yang terlampau parah. Persoalan-persoalan itu, tentang luka, tentang bahan makanan yang menipis, tentang kesempatan bergerak yang semakin sempit, dan tentang berbagai macam hal, selalu menimbulkan masalah bagi para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan. Setiap hari mereka berusaha mencari pemecahan yang paling baik yang dapat dilakukan. Tetapi mereka masih belum menemukan jalan yang lurus dan lapang. Yang dapat mereka lakukan adalah mengatasi kesulitan buat sementara dan sementara. Namun apa yang didengar oleh Argapati, dapat memberinya sedikit harapan. Ternyata beberapa petugas Sandinya telah menangkap hasil usahanya, gelar Sandi. Orang-orang di seluruh menoreh kini membicarakan orang-orang berkuda, dan orang-orang yang ada di antara mereka, yang mempergunakan cambuk sebagai senjata menonjolkan senjata-senjata cambuk itu, sehingga benar-benar berkesan pada orang-orang yang melihatnya dan bahkan mengalami sekali dua kali disengat oleh hujung senjata yang aneh itu. Tetapi kesan mereka pada umumnya adalah menganggap orang-orang berkuda dan terutama orang yang bersenjatakan cambuk itu terlampau aneh. Ternyata berita tentang orang-orang bercambuk itu benar-benar telah merata sebelum Ki Tambakwadi berhasil menemukan mereka pada suatu saat. Hampir saja Ki Tambakwadi menjadi jemuh. Namun adalah tugasnya untuk berusaha memecahkan teka-teki tentang orang-orang berkuda itu. Kalau aku tidak segera berhasil menemukan mereka, aku harus berada di mulut sumbernya, sehingga aku dapat melihat mereka keluar dari padesan itu dan mengikuti sampai jarak yang cukup, meskipun dapat berakibat mereka membatalkan perjalanan mereka apabila mereka merasa seseorang mengikuti mereka, berkata Ki Tambakwadi dalam hatinya. Memang agak sulit baginya untuk mengikuti mereka dengan berkuda pula tanpa diketahui oleh orang-orang berkuda itu sampai jarak yang cukup jauh dari padesan tempat pasukan pengawal yang masih setia kepada argapati itu bertahan. Tetapi apabila tidak ada jalan lain yang dapat dipilih, maka jalan itu pun akan dilalukannya. Sudah tentu Ki Tambakwadi tidak akan menghentikan orang-orang berkuda itu selagi mereka masih berada di sekitar pemusatan pasukan menoreh itu. Sebab dengan demikian, mereka masih akan dapat memberikan tanda-tanda sandi untuk mengundang orang-orang tua yang mungkin berada di tempat itu, terutama orang bercambuk itu. Tetapi ternyata berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu tidak hanya menggelisahkan Ki Tambakwadi saja. Pada saat Ki Tambakwadi berusaha mati-matian untuk menjumpai mereka, maka di sebuah gubuk terpencil, di sudut desa yang kecil, dua orang anak muda sedang duduk menghadapi seorang tua yang duduk tepekur di atas sehelai tikar yang dibentangkan di atas jerami kering. Kami juga telah mendengar, guru, berkata salah seorang anak muda yang menyebut dirinya bernama Gupita. Hampir setiap mulut mengatakan tentang serombongan orang-orang berkuda dan bersenjata cambuk, sambung yang lain, seorang anak muda gemuk bulat, dan menamakan dirinya Gupala. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, apakah kita terpaksa melibatkan diri kita dengan langsung ke dalam persoalan ini? Kita tidak akan dapat tinggal diam, guru, sahut Gupita. Kita akan berkepenting langsung. Apakah kita dapat melihat Sidanti dan Kitambakwadi menguasai daerah ini? Orang tua itu tidak segera menjawab. Dan Gupita melanjutkannya, kalau kali ini mereka berhasil, maka mereka akan menginginkan lebih banyak lagi. Mereka akan melintasi alas mentawok, guru. Perambanan akan terancam dan sangkal putung adalah panca dan yang paling baik untuk pergi ke pajang. Ya, ya, jawab orang tua itu, kalian benar. Adalah kewajiban kita untuk berbuat sesuatu di sini. Orang tua itu masih mengangguk-senggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, tetapi aku menyesal, Carrie yang ditempuh oleh Argapati itu seolah-olah telah menyudutkan kita ke dalam persoalan ini. Apapun yang akan kita lakukan, kesan yang didapat oleh Kitambakwadi adalah bahwa orang-orang yang bersenjata cambuk itu telah ikut serta secara langsung. Mungkin Argapati menganggap dan memperhitungkan, bahwa Kitambakwadi pun pernah mendengar dan mengenal orang-orang yang bersenjata cambuk. Sekalipun Carrie ini dipakai oleh Kiargapati untuk memaksa orang-orang bercambuk yang sesungguhnya untuk tampil di arena. Kedua anak-anak muda yang bernama Gupita dan Gupala itu pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mereka menyadari kebenaran kata-kata gurunya. Tetapi dorongan di dalam hati mereka sendiri menghendaki, agar mereka secara langsung ikut serta di dalam persoalan ini. Apalagi anak muda yang gemuk itu, yang merasa langsung terancam apabila si Danti benar-benar dapat menguasai tanah perdikan yang besar ini. Namun mereka tidak berani menekankan pendapat mereka. Mereka pun menyadari bahwa gurunya itu sebenarnya condong kepada sikapnya pula. Tetapi sebagai orang tua, gurunya pasti jauh lebih berhati-hati daripada mereka sendiri. Sekarang kita tidak dapat menghindar lagi, berkata orang tua itu selanjutnya, sehingga mau tidak mau kita harus menentukan sikap. Apakah yang akan kita lakukan, guru bertanya Gupita. Kita terpaksa melibatkan diri kita. Meskipun demikian kita tidak akan berbuat tergesa-gesa, jawab gurunya. Tetapi keadaan telah memanjat semakin panas. Kalau malam yang pertama sejak argapati terluka itu, kita mbak wedi mengambil langkah yang benar maka kaki gede menoreh pasti akan menjadi semakin parah. Bukan saja lukanya tetapi juga kedudukannya. Gurunya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kita sudah tentu tidak akan membiarkannya. Aku melihat keragu-raguan sikap tambak wedi pada malam itu, menilik gelar yang dipergunakan, sehingga aku pasti bahwa tambak wedi tidak akan segera berbuat sesuatu. Kegagalan tambak wedi di Pucang Kemar pasti diperhitungkannya juga. Kemudian kekalahan ki pedasura dan tanda-tanda lain yang dapat menghambat maksud ki tambak wedi, ditambah kecerdasan berpikir orang-orang argapati dengan membentuk pasukan berkuda itu. Apalagi argapati telah membuat tiruan dari orang-orang yang bersenjata cambuk seperti kita. Sekaligus ia mendapat dua keuntungan. Ia dapat membuat ki tambak wedi semakin ragu-ragu dan memaksa kita untuk tampil. Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi mereka tidak segera menyaut. Sekarang, berkata orang tua itu, kita harus mulai. Tetapi kita tidak akan dapat dengan serta merta datang menemui argapati. Kita harus menilai suasana lebih dahulu. Sementara ki tambak wedi jangan sampai melihat lebih dahulu, bahwa kita sebenarnya hadir di sini. Tetapi bagaimanakah kalau ki tambak wedi itu segera tahu bahwa orang-orang berkuda itu sama sekali bukan orang-orang yang dibayangkannya? Bukankah dengan demikian ia akan segera menyerang ki argapati bertanya Gupita? Mungkin, jawab gurunya. Kita pun tidak akan menunda terlampau lama. Dalam pada itu, obat yang kita berikan kepada ki argapati itu pun pasti sudah hambar. Ia memerlukan obat baru. Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang mencampur obat itu dengan jenis obat-obatan yang lain yang dapat memperlemah daya penyembuhnya atau bahkan saling memunahkan. Dan mudah-mudahan tidak pula disusupi oleh obat dari kiwasi atau lebih-lebih lagi kemuni. Jadi, apakah kita akan menemui ki argapati untuk menyerahkan obat itu bertanya Gupala? Ya, jawab gurunya. Tetapi kita memerlukan care yang tidak terlampau kasar. Maksud guru? Salah seorang dari kita harus dapat melihat suasana lebih dahulu, supaya kita tidak menemukan kesulitan. Kita minta waktu kepada argapati kapan ia dapat menerima kita. Kalau tidak, mungkin kita akan berurusan dengan para peronda dan para pengawal. Apabila demikian keadaan kita akan dapat menjadi sulit, sebab mereka sama sekali belum mengenal kita. Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sejenak kemudian Gupala berkata, Baiklah, aku akan mencoba mencari kesempatan untuk bertemu dengan ki argapati. Jangan kau, Gupala, kenapa guru? Bentuk tubuhmu terlampau mudah untuk dikenal. Setiap orang akan mengatakan bahwa satu di antara orang-orang bercambuk itu bertubuh gemuk bulat. Nah, setiap orang akan segera mengenal siapa kau sebenarnya. Bukankah kita tidak berkeberatan, guru? Seandainya kita mbak wadi segera mengetahui? Sementara ini jangan. Aku sebenarnya senang juga melihat mbak wadi kebingungan. Semalam aku melihat ia berpacu dengan kudanya seperti orang gila. Mungkin ia ingin membuktikan dengan metu kepalanya sendiri, siapakah sebenarnya orang-orang bercambuk itu. Kalau ia segera menemukan kepastian karena orang-orangnya mengenalmu, maka ia akan segera menentukan sikap. Apapun yang akan dilakukannya. Gupala menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disengajanya, ia memandangi anggauta badannya. Tangannya yang sebesar pering petung, kaki-kakinya dan jari-jarinya. Hem, ia menarik nafas dalam-dalam. Jadi, kakang Gupita lagi yang mendapat kesempatan. Kali ini seperti waktu yang terdahulu. Gurunya tersenyum, dan Gupita pun tersenyum. Baiklah, Gupala seakan-akan mengeluh. Lain kali kau akan mendapat kesempatan pula dalam tugas yang-yang lain. Gupala mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun sorot matanya membayangkan hatinya yang kecewa. Kapan aku harus membawa obat itu, guru bertanya Gupita. Segera. Tetapi kau harus berusaha, bahwa kau akan bertemu dengan Ki Argapati sendiri. Aku akan mengawasi kau dari kejauhan bersama Gupala. Tetapi, tiba-tiba Gupala memotong, Ki Argapati justru pernah mengenal aku. Tetapi bukan petugas Sandi Ki Tambakwadi. Kalau salah seorang dari mereka melihat kau dan mengatakannya kepada Ki Tambakwadi, maka segera Ki Tambakwadi yakin bahwa orang bercambuk yang gemuk bulat itu adalah kau. Sudah tentu bersama kita semua. Gupala tidak segera menyaut. Tetapi ia tidak mengerti kenapa gurunya berkeberatan. Bukankah pada saatnya nanti Ki Tambakwadi akan tahu juga bahwa mereka berada di Tanah Perdikan Menoreh ini bersama-sama? Namun demikian Gupala memang harus mematuhinya. Sehingga betapa ia berkeinginan untuk berperanan, namun niat itu harus disimpannya saja di dalam hati. Maka setelah menyediakan beberapa jenis obat-obatan yang akan dapat menolong Ki Argapati dari lukanya yang parah, maka Gupita pun segera harus berangkat. Gurunya memberinya beberapa macam pesan apabila ia menghadapi kesulitan. Sementara ia mendekati padesan tempat pemusatan pasukan Tanah Perdikan Menoreh, gurunya dan Gupala akan mengawasinya dari kejauhan. Kalau kau benar-benar tidak dapat mengatasi kesulitan yang datang dengan tiba-tiba, maka panggillah kami dengan ledakan cambukmu, pesan gurunya. Kami tidak akan terlampau jauh daripadamu. Baik, guru, jawab Gupita yang segera minta diri kepada gurunya dan kepada adik seperguruannya. Dengan hati-hati Gupita, Gembala yang bersenjata cambuk itu pun segera pergi mendekati padukuhan tempat pemusatan dan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi kali ini ia tidak membawa seekor kambing pun. Ia harus dapat menerobos masuk dan menyerahkan obat itu kepada Ki Arga Pati sendiri sambil membicarakan kemungkinan bahwa gurunya akan datang sendiri untuk menemui Ki Arga Pati. Di padukuhan yang dilingkari dengan pohon pering ori, para pemimpin pasukan pengawal selalu dipeningkan oleh kesulitan-kesulitan yang setiap saat timbul. Kekurangan makanan telah mulai membayang, meskipun di lumbung masih ada persediaan. Namun persediaan itu telah menipis. Sedang tidak seorang pun dari orang-orang padukuhan itu yang dapat keluar untuk menggarap sawah mereka, karena dengan demikian akan dapat membahayakan kedudukan para prajurit. Yang mereka harapkan adalah bantuan bahan makanan dari daerah di sekitar desa itu, yang kini semakin ketat diawasi oleh orang-orang sidanti yang agaknya lebih leluasa berkeliaran hampir di seluruh daerah Tanah Perdikan ini. Selain masalah-masalah yang tumbuh pada lingkungan pasukan itu sendiri, maka pandan wangi juga dibebani oleh persoalan pribadi yang kadang-kadang membuatnya kehilangan akal. Sebagai seorang gadis, kadang-kadang pandan wangi mengurung dirinya di dalam biliknya sambil menangis. Pertanyaan murahasta benar-benar telah membuatnya cemas. Tetapi sampai begitu jauh, ia sama sekali tidak berani mengatakannya kepada ayahnya. Sehingga kegelapan hati itu disimpannya sendiri di dalam dadanya. Masalah-masalah yang menyangkut Tanah Perdikan menoreh dapat diperbincangkannya dengan banyak orang. Betapapun berat, namun agak lapanglah rasa dadanya, karena beban itu ditanggungkan oleh orang-orang lain pula. Tetapi beban perasaannya yang satu ini sama sekali harus dipikulnya sendiri. Tidak ada kawan untuk berbagi. Ayahnya juga tidak. Karena luka ayahnya sendiri masih cukup parah, sedang obatnya pun telah hampir punah daya penyembuhnya. Dengan demikian ia tidak sampai hati untuk menambah beban perasaan argapati yang sedang disaput oleh keprihatinan itu. Untuk sementara yang dapat dilakukan oleh pandan wangi adalah selalu berusaha untuk menghindari pertemuan seorang dengan seorang dari rahasta. Setiap kali ia selalu berusaha untuk berada di dekat kerti atau samekta, bahkan pemimpin pasukan yang lain kecuali rahasta, meskipun ia berusaha sedapat-dapat dilakukan, untuk tidak menimbulkan kesan yang menyakitkan hati pada anak muda yang bertubuh raksasa itu. Sebenarnya lah bahwa warahasta selalu mencari kesempatan untuk dapat menemui pandan wangi seorang diri. Namun usahanya itu masih belum pernah berhasil. Setiap kali pasti ada orang lain di antara mereka. Dan orang lain itu rasa-rasanya benar-benar mengganggunya. Di siang hari, pandan wangi lebih banyak bersama-sama dengan pamomongnya yang tua, kerti. Hampir setiap saat kerti selalu dibawanya. Meskipun tidak jelas, tetapi pandan wangi telah membayangkan kesulitannya kepada orang tua itu. Tetapi di malam hari, kerti selalu berada di desa sebelah untuk memimpin pasukan yang mengawal keluarga dalam pengungsian. Apakah paman kerti harus bertugas di sana setiap malam bertanya pandan wangi ketika mereka bersama-sama berdiri di mulut regol? Kerti menganggukan kepalanya sambil menjawab dia, aku harus pergi ke sana. Apakah tidak dapat secara bergilir? Orang lain yang harus memimpin pasukan itu tentu saja dapat, jawab kerti, tetapi kini masih belum waktunya. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sedang memanjat langit. Cahayanya masih belum terlampau panas, namun kecerahan sinarnya membuat dedaunan seakan-akan ikut bersinar. Namun pandan wangi itu tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak sempat menikmati cahaya pagi yang segar ini sepuas-puasnya seperti ketika tanah perdikan ini masih belum dibakar oleh api kedengkian dan nafsu. Ketika itu, apabila ia berpakaian seperti yang dikenakannya kini, adalah saat-saat yang menyenangkan. Karena dengan pakaian ini ia pasti berada di padang perburuan bersam kerti dan satu-dua pengawal. Tetapi kini tidak. Kalau kali ini ia berada di padang perburuan, adalah perburuan yang paling buas yang dikenalnya. Berburu sesamanya, manusia. Angan-angan itu telah membuat pandan wangi menjadi semakin muram. Dengan metoh yang sayu ditatapnya sinar matahari yang jatuh di atas serumputan liar di tanah persawahan yang tidak sempat disentuh oleh tangan. Tanah itu benar telah kering, desisnya. Kerti berpaling. Ia mendengar suara pandan wangi, tetapi ia tidak segera menyaut. Tetapi tiba-tiba pandan wangi itu mengangkat wajahnya. Sesuatu telah menyentuh hatinya lewat telinganya. Suara seruling. Mula-mula pandan wangi ragu-ragu atas pendengarannya sendiri. Di dalam keadaan serupa ini, apakah ada seseorang yang sempat meniup serulingnya? Apalagi suara itu datang dari arah luar benteng bambu berduri yang mau gelilingi desa itu. Tiba-tiba teringat olehnya seorang gembala yang biasa bermain-main dengan serulingnya. Ia pernah menemui gembala itu bermain seruling di muka pasukan pengawal tanah perdikan ini yang sudah dalam kesiagaan tertinggi sewaktu masih berada di induk tanah perdikan. Gembala itu bermain dengan nyamannya seolah-olah tidak terjadi sesuatu di sekitarnya. Kini, ia mendengar suara seruling itu pula juga di hadapan hidung para pengawal yang sedang dalam kesiagaan tertinggi. Dalam kebimbangan itu pandan wangi berpaling memandangi wajah Kerti. Sekilas pandan wangi melihat kening orang tua itu bergerak-gerak. Dan tanpa disadarinya ia bertanya, apakah paman Kerti mendengar sesuatu? Kerti mengangguk ragu. Namun ia menjawab, aku mendengar suara seruling dari balik rerungku dan di tengah-tengah sawah yang tidak digarap itu. Ya, aku mendengarnya pula, berkata pandan wangi kemudian. Aneh, desi Kerti. Pandan wangi tidak segera menyaut. Didengarkannya suara seruling itu dengan seksama. Semakin lamarnya jadi semakin nyata mengelun bersama angin yang berhembus dari utara. Kadang-kadang meninggi, kemudian turun merendah, seperti kegelisahan yang sedang merayap di hati pandan wangi. Gembala itu pula, berkata pandan wangi lambat. Gembala yang mana wangi? Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia menjawab, paman sama tak pernah melihatnya. Lalu, apakah paman Kerti tidak melihatnya ketika aku menjumpainya di pinggir padukuhan induk tanah perdikan ini, dahulu? Kerti mengerutkan keningnya. Mungkin paman memang tidak ada waktu itu. Tetapi seperti sekarang, ia bersenandung dengan serulingnya di depan hidung para pengawal. Aku mencurigainya waktu itu. Aku sangka ia adalah salah seorang petugas Sandika Kang Sidanti. Sekarang pun kau harus mencurigainya. Kerti menjadi heran ketika ia melihat pandan wangi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan dapat mencurigainya lagi, paman. Kenapa? Orang itulah yang bernama Gupita, yang telah membebaskan aku dari tangan Kipedasura. Wajah Kerti yang tua itu menjadi semakin berkerut-kerut. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil bergumam seolah-olah kepada diri sendiri, Jadi orang inilah yang kau katakan itu wangi? Ya, paman. Kerti terdiam sejenak. Sekilas melonjak di dalam kenangannya, seseorang yang gemuk bulat memberikan obat kepada Ki Gede Menoreh, dan ternyata obat itu telah menolongnya. Anak muda yang gemuk bulat itu juga bersenjata sebuah cambuk yang berjuntai panjang dan bertangkai pendek, seperti yang pernah diceritakan oleh Pandanwangi tentang seorang gembala yang bernama Gupita, yang telah menolong melepaskannya dari tangan Kipedasura. Ternyata cerita tentang orang-orang bercambuk itu telah berkembang di tanah ini, Gumam Kerti. Ya, apalagi setelah di antara pasukan berkuda itu terdapat juga beberapa orang bercambuk, jawab Pandanwangi. Kerti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Di dalam dadanya telah bergulat beberapa macam pendapat tentang orang yang menyebut dirinya Gupita itu. Ia dapat mengerti bahwa Pandanwangi tidak akan dapat mencurigainya, tetapi ia tidak dapat menolak seluruh pendapat warahasta yang dengan hati-hati menanggapi peristiwa itu. Tidak mustahil bahwa Sidanti telah membuat gelar sandi seperti yang dilakukan oleh Ki Argapati dengan menempatkan seseorang untuk dengan sengaja menghubungi Pandanwangi dan menolong membebaskannya dari tangan Ki Pedasura. Tetapi, katanya di dalam hati, Ki Gede mempercayainya, namun segera timbul persoalan di dalam dirinya. Apakah benar, bahwa Gupita dan Gupala itu bersumber pada satu keluarga atau suatu perguruan? Apakah mereka tidak justru berdiri berseberangan dengan berebut ciri dari manusia bercambuk itu, namun sebenarnya mereka semuanya sama sekali bukan orang yang dimaksud oleh Ki Argapati? Atau bahkan semuanya telah dipersiapkan dengan cermat oleh Ki Tambakwadi? Namun jika demikian, maka Ki Argapati itu pasti sudah tidak akan dapat tertolong lagi. Obat itu pasti akan mempercepat kematiannya. Namun justru obat itu ternyata bermanfaat baginya. Pertanyaan yang bersimpang siur telah mengganggu jantung Kerti. Semuanya dapat terjadi. Semuanya dapat keliru, tetapi mungkin juga semua tanggapan Ki Argapati dan Pandanwangi tentang orang-orang bercambuk itu benar. Dan apakah kira-kira sikap warahasta terhadap orang itu nanti apabila ia mendengarnya juga? Kerti tersedak dari angan-angannya ketika ia mendengar suara Pandanwangi, apa yang akan kau lakukan? Ketika Kerti mengangkat wajahnya dilihatnya dua orang pengawal dengan tombak di tangan telah berdiri beberapa langkah di belakangnya. Aku mendengar suara seruling, sahup pengawal itu hampir bersamaan. Lalu desak Pandanwangi. Kami ingin melihatnya. Terlampau mencurigakan bahwa ada seseorang bermain seruling di tengah-tengah sawah yang kering itu. Aku juga mendengar, berkata Pandanwangi. Biarlah aku dan Paman Kerti sajalah melihatnya. Kedua pengawal itu saling berpandangan sejenak. Bahkan Kerti pun menjadi termangu-mangu. Sehingga salah seorang dari pengawal itu berkata, apakah tidak terlampau berbahaya apabila kalian berdua yang pergi melihatnya? Pandanwangi mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah kedua pengawal yang berdiri tegak itu. Kemudian berpindah kepada wajah Kerti yang tegang. Sejenak kemudian terdengar suara Pandanwangi, apakah perbuatan yang serupa yang akan kalian lakukan tidak berbahaya bagi kalian? Bukan begitu, jawab salah seorang dari kedua pengawal itu. Betapapun juga bahaya itu akan menimpa kami, tetapi kami tidaklah sepenting kalian berdua bagi tanah perdikan ini. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Ia terdiam mendengar jawaban pengawal itu. Begitu besar pengorbanan yang disediakan untuk kepentingannya dan kepentingan tanah ini. Tidak dihiraukannya lagi, apakah yang akan terjadi atas diri mereka sendiri? Kita akan pergi bersama-sama, berkata Pandanwangi kemudian. Kedua pengawal itu masih ragu-ragu. Namun salah seorang dari mereka akhirnya berkata, Kalau memang itu yang kau kehendaki, baiklah. Kami akan melakukannya. Maka pergilah mereka berempat dengan hati-hati ke arah suara seruling yang masih saja mengelun di sela-sela desirangin yang berhembus di antara didaunan. Daun rumputan yang liar dan batang-batang ilalang yang menjadi semakin tinggi. Para peronda di gardu melihat keempatnya berjalan semakin lama semakin jauh. Beberapa orang menjadi cemas dan berbisik di antara mereka, kenapa kikerti dan pandanwangi pergi juga. Kawannya menggelengkan kepalanya. Jawabnya, entah iya. Tetapi meskipun ia seorang gadis. Pandanwangi mempunyai kelebihan dari kita semua. Bahkan kikerti dan kisah mektat tidak dapat menyamainya. Ternyata pada saat ia berkelahi melawan kipedasura. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa pandanwangi adalah seorang gadis yang luar biasa. Meskipun demikian, kepergiannya itu telah membuat para pengawal menjadi cemas. Sehingga dengan demikian maka tanpa mereka kehendaki dan tanpa berjanji mereka telah bersiap, berdiri berjajar di muka gardu di regol desa. Setiap saat mereka siap untuk meloncat ke arah suara seruling di balik ilalang itu. Dari selas-selar rumputan yang meninggi, gerumbul-gerumbul perdu yang liar, para peronda masih melihat bagian kepala pandanwangi dan ketiga kawannya berjalan semakin jauh. Sedang suara seruling yang melonjak-lonjak itu pun masih juga menyentuh telinga mereka. Orang-orang di depan gardu itu menahan nafas mereka ketika mereka melihat pandanwangi berhenti. Agaknya pandanwangi telah menjumpai sumber suara seruling itu. Sebenarnya lah bahwa kini pandanwangi telah berdiri beberapa langkah di belakang seorang anak muda yang duduk di bekas pematang yang kering sambil meniup serulingnya. Agaknya ia begitu asik bermain sehingga kehadiran orang-orang yang mendekatinya itu tidak dapat menggangunya. Meskipun pandanwangi telah berdiri beberapa langkah di belakangnya, namun anak muda itu masih saja berlagu dengan kesungguhan hatinya. Kerti berdiri termangu-mangu di belakang pandanwangi. Kalau anak muda ini yang dimaksud oleh pandanwangi bersama-sama mengalahkan kipedasura, maka adalah mustahil bahwa ia tidak mendengar kehadiran mereka berempat. Berbeda dengan tanggapan pandanwangi. Gadis itu yakin bahwa gembala yang meniup seruling itu pasti sudah mendengar kehadirannya, tetapi sengaja ia berbuat seolah-olah tidak mengetahui kedatangannya. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Sikap anak muda yang meniup seruling itu terasa lain di dalam hatinya. Kalau selama ini ia selalu dihadapkan kepada ketegangan, kecemasan dan berbagai macam perasaan yang membuatnya terlampau lelah lahir dan batin maka, sikap gembala itu memberinya suasana yang berbeda. Terasa bahwa gembala itu sengaja ingin bergurau seperti kebiasaan anak yang pernah dilihatnya. Gembala itu kadang-kadang bersikap seperti seorang gembala yang dungu, yang membuat samet tak kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaannya ketika mereka bertemu setelah ia dicegat oleh orang-orang liar yang berpihak kepada si danti. Seperci kesegaran melonjak di dalam hati pandanwangi yang seolah-olah selama ini menjadi kering. Timbulah niatnya untuk menanggapi sikap gembala yang pura-pura tidak tahu kehadirannya itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berpaling. Sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya, pandanwangi melangkah perlahan-lahan menjauhi gembala yang sedang bersenandung dengan serulingnya itu. Kerti dan kedua pengawal yang datang bersamanya menjadi bingung. Tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah katapun karena pandanwangi masih tetap meletakkan telunjuknya di muka bibirnya yang terkatup rapat-rapat. Kerti dan kedua pengawal itu pun berjalan pula sambil kebingungan di belakang pandanwangi. Namun tiba-tiba langkah mereka tertegun ketika tiba-tiba suara seruling itu berhenti. Tetapi sebelum mereka berpaling pandanwangi telah berkata lantang, Mari paman, kita tidak akan mengganggu orang yang sedang terlampau asik bermain dengan serulingnya. Kita tidak akan mematahkan alus perasaan yang sedang terungkap lewat nada-nada. Begitu mencekam seperti batu karang di belai angin pegunungan. Maafkan aku, tiba-tiba terdengar gembala itu berkata, Maafkan aku. Aku tidak mendengar kehadiran tuon-tuon di sini. Namun suara pandanwangi masih tetap lantang, Kita sama sekali tidak cukup berharga untuk dapat mematahkan kidung yang syahdu itu. Bukan, bukan maksudku. Tetapi pandanwangi tidak berhenti. Ia masih terus melangkah meskipun perlahan-lahan. Sedang kedua pengawal tanah perdikan yang mengikutinya berjalan dengan penuh kebingungan. Sekali-sekali mereka berpaling. Dilihatnya gembala yang meniup seruling itu melangkah tergesa-gesa di belakangnya. Namun Kerti yang tua segera tanggap atas keadaan itu. Karena itu, maka tanpa dikehendakinya ia menarik nafas dalam sekali. Pandanwangi masih juga melangkah menuju ke padesan kembali diikuti oleh ketiga kawan-kawannya. Sedangkan gembala yang baru saja bersenandung dengan serulingnya itu masih saja mengikutinya dari belakang sambil berkata, Maafkan aku. Bukan maksudku untuk mengabaikan kedatangan tuon-tuon. Sebenarnya aku memang tidak mengetahuinya. Bohong jawaban dan wangi. Kalau kau tidak mengetahui kedatangan kami, kenapa kau sekarang dapat mengikuti kami? Aku mendengar kalian berbalik meninggalkan aku. Sebelum itu aku benar-benar tidak mendengarnya. Aku tidak percaya. Kau sengaja mengabaikan kedatangan kami, sungguh mati. Dan sekarang, apakah alasanmu mengikuti aku? Ini adalah daerah kami. Aku akan minta maaf, jawab gembala itu, lalu, dan aku akan menawarkan sebuah cerita yang sangat menarik. Sama menariknya dengan cerita Arjuna Wiwaha. Langkah pandan wangi tertegun sejenak. Tanpa sesadarnya ia memandangi wajah kerti yang tua. Tanpa sesadarnya pula kerti yang tua itu tersenyum. Sepercik warna merah membayang di pipi pandan wangi. Tiba-tiba ia menundukkan kepalanya. Sesuatu terasa berdasir di dadanya. Kini gembala yang menamakan dirinya Gupita itu telah berdiri di hadapan pandan wangi dan kerti. Sambil membungkukan kepalanya dalam-dalam ia berkata, Maafkan aku, Kiai. Kerti tidak menyahut, tetapi ia berpaling kepada pandan wangi. Namun pandan wangi masih menundukkan kepalanya. Sedang kedua pengawal yang ikut bersama mereka itu pun menjadi bingung. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengar suara pandan wangi lirih, Silahkan, Paman. Aku hanya mengantarkan Paman mencari suara seruling itu. Kalau Paman memang mencurigainya, silahkan Paman bertanya dan memeriksanya. Kerti menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba terbayang di rongga matanya seorang anak muda yang bertubuh raksasa, yang selama ini telah menggelisahkan dadapan dan wangi. Sebagai seorang yang telah cukup berpengalaman, segera kerti menarik garis yang akan bersilang di antara mereka. Tanpa sesadarnya orang tua itu menggelengkan kepalanya. Namun diangkatnya wajahnya ketika ia mendengar gembala itu bertanya, Kenapa kiai mencurigai aku? Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia harus berbuat sesuai dengan keadaan yang menyudutkankannya saat itu untuk menolong pandan wangi. Ya, anak muda, berkata kerti. Adalah mencurigakan sekali, bahwa dalam keadaan yang demikian kau bersenandung dengan serulingmu di muka regol desa kami. Apakah aku telah melanggar suatu peraturan di daerah ini bertanya gembala itu? Memang tidak ada peraturan yang melarang seseorang membunyikan seruling di sini. Tetapi bahwa ada juga yang melakukannya adalah menarik sekali. Apakah anehnya, kiai? Aku berjalan lewat jalan di depan kita itu. Karena aku merasa lelah, aku beristirahat di tempat yang teduh sambil membunyikan seruling untuk melupakan kesibukanku sehari-hari. Sekali lagi kerti menarik nafas dalam-dalam. Ia telah cukup tua untuk menanggapi persoalan itu. Karena itu maka katanya kemudian, sebaiknya kau mengatakan, apakah maksudmu dengan perbuatanmu itu? Aku pernah mendengar cerita tentang kau, Ger, bahwa kau adalah seorang gembala yang bernama Gupita, bukankah begitu? Yang pernah bertempur melawan Kipadasura untuk menolong membantu Angger Pandanwangi membebaskan dirinya dari tangan hantu itu. Dengan demikian, maka akan sangat menarik sekali cerita Angger yang menurut penilaianmu sendiri sama. Menariknya dengan Arjuna Wiwaha. Atau barangkali harus ditegaskan, Arjuna Wiwaha yang mendapat hadiah seorang bidadari karena jasa-jasanya bagi bumi ini. Ah, gembala itu berdesis. Ketika ia memandang Pandanwangi dengan sudut matanya maka dilihatnya gadis itu masih saja menundukkan kepalanya. Maaf Kiai. Cerita aku sebenarnya sama sekali tidak menarik. Aku hanya ingin memaksa Kiai dan tuon-tuon yang lain terhenti. Sebab sebenarnya aku memang mempunyai sebuah cerita meskipun tidak akan dapat memikat perhatian. Kerti mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, kami sudah menyangka. Karena itu kami mencari suara serulingmu. Kehadiranmu pasti bukan tanpa maksud. Bukankah begitu? Begitulah. Tetapi kenapa tuon-tuon begitu saja akan meninggalkan aku sebelum bertanya sesuatu kepadaku hanya karena aku terlambat menyapa tuon-tuon. Ah, Kerti berdesah, bertanyalah kepada Angger Pandanwangi, kenapa kepadaku, dengan serta merta Pandanwangi menyaut. Bukankah Angger yang memerintahkan kepada kami untuk meninggalkannya? Ah, Pandanwangilah yang kemudian berdesah Pamanlah pemimpin rombongan kami. Aku hanya tunduk kepada perintah Paman. Kerti tersenyum di dalam hati. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Baiklah, biarlah aku yang menyusun alasan. Kerti berhenti sejenak, lalu, begini anak muda. Sebenarnya lah bahwa kami sudah tahu. Seandainya kami melangkah pergi, kau pasti akan menyusul kami. Bukankah begitu? Ternyata dugaan kami benar seluruhnya. Dengan serta merta kau mengikuti kami. Meskipun semula kau berpura-pura tidak mengetahui kehadiran kami. Nah, begitulah kira-kira. Kini wajah gembala itulah yang sejenak menjadi kemerah-merahan. Namun sejenak kemudian ia segera dapat menguasai perasaannya dan berkata, Baiklah, aku tidak akan menyangkal. Nah, sekarang apa cerita-ramu itu bertanya Kerti. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebelum ia menjawab pertanyaan itu tiba-tiba matanya terlempar kepada seseorang yang dengan tergesa-gesa datang ke arah mereka. Seorang anak muda yang bertubuh raksasa bersama dua orang pengawal. Dada Kerti berdesir ia melihat warahasta datang. Orang tua itu mendapat firasat bahwa masalah yang akan terjadi di antara mereka bukanlah sekedar persoalan-persoalan yang menyangkut masalah tanah perdikan ini dalam segala segi hubungannya. Tetapi masalahnya akan menyentuh hati anak muda yang bertubuh. Raksasa itu, sebagai persoalan pribadi, meskipun dapat dibentuk menurut kepentingannya, sebagai persoalan tanah ini. Tetapi Kerti tidak mengucapkannya dalam kalimat-kalimat. Namun pandangan matanya yang buram agaknya telah berhasil menyentuh perasaan pandanwangi. Sebelum warahasta itu mendekat, ia sudah bertanya lantanghi, kenapa kau berada di situ, pandanwangi? Pandanwangi tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah warahasta dengan tajamnya. Namun karena jarak mereka masih agak jauh, maka ditunggunya saja warahasta itu mendekat. Kenapa pandanwangi desak warahasta? Pandanwangi masih belum menjawab. Sekali-sekali disentuhnya wajah Kerti dengan sudut matanya. Tampaklah wajah orang itu menyorotkan kecemasan hatinya. Langkah warahasta semakin lama menjadi semakin cepat. Beberapa langkah dari pandanwangi, sekali lagi ia bertanya, Kenapa kau berada di sini? Aku menunggu kau mendekat warahasta. Aku tidak dapat berteriak sekeras kau. Hem, warahasta berdesah, apakah kau tidak mempunyai kerja yang lain dari mengurusi seseorang macam anak itu? Terasa sesuatu bergetar di dada pandanwangi. Tetapi ia tidak segera menjawab. Ditunggunya warahasta semakin dekat, dan yang kemudian berhenti beberapa langkah di hadapannya. Tetapi setelah berada di antara pandanwangi, Kerti, dan Gupita, warahasta tidak lagi bertanya kepada pandanwangi. Ditatapnya wajah Gupita tajam-tajam. Kemudian meloncatlah pertanyaannya, kaukah orang yang membunyikan seruling itu? Ya, Tuan, jawab Gupita. Kenapa? Gupita menjadi bingung mendapat pertanyaan itu. Ditatapnya wajah pandanwangi sekilas, kemudian Kerti, para pengawal dan yang terakhir warahasta. Mengapa kau berada di tempat ini? Kebetulan sekali, Tuan. Hanya kebetulan saja aku berada di tempat ini. Sebelum warahasta bertanya lebih banyak lagi. Pandanwangi memotongnya, warahasta, anak muda inilah gembala yang pernah aku ceritakan kepada ayah. Warahasta mengerutkan keningnya. Tanpa disangka-sangkanya ia menjawab, aku sudah menduga. Apakah kau sudah tahu atau mengenal ciri-cirinya? Tidak. Tetapi bahwa kau memerlukan turun sendiri ke tengah-tengah bulak untuk menyongsongnya, tentu orang ini adalah seseorang yang pantas mendapat kehormatan. Jawaban itu telah menggoncangkan dada pandanwangi. Sebagai seorang gadis, maka langsung ia dapat menangkap maksud kata-kata warahasta itu. Namun dengan demikian getar di dadanya justru serasa membungkam mulutnya. Sejenak ia berdiri mematung dengan jantung yang berdentangan. Kerti yang tua menarik nafas dalam-dalam. Dugaannya tidak akan terlampau jauh berkisar dari sasaran. Sementara Gupita sendiri berdiri dengan gelisahnya. Di wajahnya membayang keheranan dan kecemasan menghadapi sikap warahasta itu. Karena tidak seorang pun yang menjawab kata-katanya, maka warahasta berkata pula, Hi anak muda! Apakah kau tidak berpikir bahwa kehadiranmu di daerah ini dapat menumbuhkan kecurigaan pada kami? Gupita tidak segera menyaut. Namun wajahnya kini menjadi kian bersungguh-sungguh. Apakah kau kira bahwa permainan serulingmu itu hanya sekedar dapat memikat hati gadis-gadis dan tidak menumbuhkan persoalan pada para pengawal? Sekali lagi getar yang tajam tergores di mata pandan wangi. Tetapi ia masih saja terbungkam, dan Kerti pun masih belum dapat menyesuaikan dirinya dengan pembicaraan itu. Tuan, Gupita lah yang kemudian menjawab, Bukan maksudku untuk terbuat yang bukan-bukan. Sudah tentu bahwa aku bukan sekedar kebetulan sepenuhnya berada di tempat ini. Tetapi benar-benar suatu kebetulan bahwa Tuan-Tuan inilah yang datang melihat seseorang yang dengan serulingnya berada di depan regol desa ini. Nah, kau sudah mulai berubah. Ternyata bahwa di dalam dirimu tersimpan persoalan yang kau selimuti dengan berbagai macam dalih dan sikap yang pada saatnya akan terungkap satu demi satu. Nah, sekarang sebutkan, kenapa kau berada di tempat ini? Meskipun aku tahu bahwa kau akan dapat menyebut seribu macam alasan, namun aku akan mencoba mendengarnya. Gupita mengerutkan keningnya. Orang yang bertubuh raksasa ini tidak dapat ditanggapinya dengan sikap yang aneh-aneh. Ia harus bersungguh-sungguh, namun ia tidak akan dapat melanggar pesan gurunya bahwa ia harus berusaha bertemu dengan Ki Arga Pati. Tetapi kehadiran orang ini telah membuat rencananya menjadi kabur. Pada saat Pandan Wangi datang kepadanya, karena suara serulingnya, Ia telah berbesar hati bahwa ia akan mendapat jalan yang cukup lancar. Tetapi ternyata kini ia berhadapan dengan sikap yang lain. Sekilas disambarnya wajah Pandan Wangi. Ia mengharap gadis itu mengambil sikap sebagai seorang putri kepala tanah perdikan, dan memberinya jalan yang lurus untuk menghadap ayahnya. Tetapi agaknya Pandan Wangi hanya menundukan kepalanya saja. Gadis itu ternyata tidak berbuat sesuatu, seolah-olah Warahastalah yang paling berkuasa di dalam lingkungan para pengawal tanah perdikan menoreh. Sejenak suasana menjadi hening. Hanya nafas mereka sajalah yang terdengar memburu dari lubang-lubang hidung. Warahasta berdiri dengan sorot metu yang memancarkan kecurigaan dan bahkan kebencian kepada orang yang belum dikenalnya itu. Cepat, katakan, Warahasta menggeram, kenapa kau berada di tempat ini dalam keadaan yang panas ini? Gupita menarik nafas dalam-dalam. Betapapun sulitnya tetapi ia harus tetap berusaha untuk dapat menghadap Kiargapati sesuai dengan pesan gurunya. Katakan berteriak Warahasta. Baiklah, jawab Gupita yang tidak akan dapat menghindar lagi. Tetapi sekali lagi ia terperosok ke dalam keadaan yang semakin sulit. Anak muda itu sama sekali tidak mengerti apa yang tersimpan di dalam hati Rahasta. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan yang lain daripada kecurigaan seorang pengawal atas kehadirannya di tempat yang tidak sewajarnya. Dan ia dapat mengerti. Karena itu, maka ia mencoba mencari alasan lain, yang menurut perhitungannya tidak akan dapat disangkutkan dengan kemelutnya keadaan, dengan pertentangan yang terjadi antara Kiargapati dan puterannya Sidanti. Tetapi jawabnya ternyata telah membuat telinga Warahasta menjadi merah. Berkata Gembala itu, sebenarnya kedatanganku sama sekali tidak bersangkut paut dengan keadaan tanah perdikan ini. Aku hanya ingin menemui seseorang yang pernah aku kenal. Beberapa kali kami telah bertemu sebelumnya. Karena aku tidak berani mendekati regol desa yang agaknya dijagat kuat, maka aku berusaha memanggilnya dengan suara serulingku. Ternyata ia benar-benar datang. Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Bukan saja dada Warahasta yang terbakar oleh perasaannya sebagai seorang laki-laki muda, tetapi juga Kerti, para pengawal dan bahkan Pandanwangi sendiri. Kerti yang tua itu dan Pandanwangi, menjadi sangat cemas. Mereka dapat menduga, apa yang akan menyala di hati Warahasta. Dugaan mereka itu ternyata tepat. Warahasta yang wajahnya menjadi merah padam itu terbungkam sesaat. Ia tahu pasti bahwa yang dimaksud Gupita itu adalah Pandanwangi. Melihat sikap orang-orang menoreh itu Gupita menjadi bingung. Ia sama sekali tidak menyangka, bahwa usahanya menghindari masalah yang dianggapnya dapat mengganggu rencananya itu agaknya telah menumbuhkan persoalan yang lebih rumit. Sejenak kemudian sambil menggeretakan giginya Warahasta berkata lantang, Kau kira apahi, gadis ini? Apa kau kira sebegitu rendah dan bersedia secara sadar menghubungi seorang gembala yang tidak punya sangkan paran macam kau Rahasta berhenti sejenak untuk mengatur getar darahnya? Kemudian, ternyata kau tidak lebih dari orang-orang liar yang telah mencegat Pandanwangi di perjalanan meskipun cara mulain. Kau mengelabuinya dengan macam-macam perbuatanmu untuk membuat Pandanwangi menjadi kagum. Kau bersepakat dengan pedasura agar kau dapat menimbulkan kesan yang baik dari Pandanwangi dan menganggapmu sebagai seorang pahlawan. Tetapi justru karena itu, kau adalah orang yang jauh lebih berbahaya dari laki-laki yang kasar dan buas itu, tetapi juga lebih licik. Adalah lebih baik bertempur beradu dada, daripada mempergunakan care seperti yang kau lakukan itu. Apalagi dengan demikian kau akan mendapatkan rahasia dan keterangan mengenai apapun juga di dalam daerah tertutup kami ini. Tuduhan itu benar-benar tidak disangka-sangka oleh Gupita sehingga ia menjadi semakin bingung. Sejenak ia masih saja berdiri termangu-mangu. Ia tidak tahu apakah yang sebaiknya dilakukan, karena ia sama sekali tidak menyangka akan menghadapi masalah serupa itu. Namun sebelum Gupita menyadari keadaannya, ia semakin terkejut ketika ia mendengar Rahasta berkata lantang, Kau menjadi tawananku. Gupita tersentak. Wajahnya menegang sejenak. Namun kemudian dicobanya untuk menekan perasaannya. Dengan gemetar ia berkata, apakah salahku? Kau berada di daerah terlarang. Apapun alasanmu. Tetapi aku mempunyai alasan. Aku tidak akan mencampuri persoalan tanah perdikan ini. Persoalanku adalah persoalan pribadi yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan soal apapun. Bohong, bohong Rahasta menjadi semakin marah. Justru persoalan pribadi itulah yang telah membakar jantungnya. Tetapi ternyata hal itu sama sekali tidak disadari oleh Gupita yang kebingungan. Jangan mencoba melawan. Jangan kasangka bahwa karena kau telah berhasil mengalahkan Kipeda Surah, maka kami akan menjadi ketakutan. Kami, para pengawal tahu benar, bahwa semua itu hanyalah sebuah permainan yang sama sekali tidak menarik. Dan kami pun tahu benar, bahwa dengan demikian kau akan mendapatkan keuntungan yang berganda, kau akan mendapatkan rahasia yang diperlukan oleh si danti dari dalam lingkungan kami, dan sekaligus kau akan mendapatkan seorang gadis yang masih terlampau hijau. Pandan wangi memang tidak akan berperasangka apapun, karena hatinya yang masih terlampau bersih. Ia bersikap terlalu jujur terhadap siapapun. Tetapi sayang, bahwa suatu ketika ia terperosok dalam suatu pertemuan dengan seorang semacam kau, Gupita menjadi semakin bingung. Sekilas dicobanya untuk memandang wajah pandan wangi, tetapi ia tidak dapat melihat kesan yang tersirat pada wajah itu. Ia hanya melihat wajah gadis itu pun menjadi tegang. Kemudian ditatapnya wajah kerti yang tua. Wajah itu pun menjadi tegang pula. Namun seperti pada wajah pandan wangi, ia tidak dapat mengerti apakah yang sebenarnya bergolak di hati orang tua itu. Dada Gupita menjadi semakin berdebar-debar ketika ia mendengar warahasta berkata lantang, Ikutilah kami. Jangan mencoba melawan perintah ini. Aku tidak bermain main. Dalam keadaan serupa ini, kesalahan yang kecil sekalipun dapat menyeret kami ke neraka. Karena itu, kami tidak dapat bersikap lain terhadapmu. Darah Gupita serasa bergolak di dalam jantungnya. Sikap warahasta benar-benar tidak menyenangkannya. Tetapi meskipun demikian ia masih mencoba untuk mengerti. Diterapkannya keadaan yang dihadapi oleh warahasta itu pada dirinya sendiri. Apakah yang akan dilakukannya seandainya ia menjadi pengawal tanah perdikan yang kemelut, dan menjumpai seseorang yang mencurigakan seperti dirinya itu? Aku hanya dapat mengharap bantuan pandan wangi, katanya di dalam hati. Sikap pemimpin pengawal yang bertubuh raksasa itu adalah wajar. Tetapi dalam pada itu, pandan wangi sendiri mengalami kesulitan yang tiada taranya. Ia tahu benar, mengapa warahasta bersikap terlampau keras terhadap gembala itu. Laki-laki muda yang bertubuh raksasa itu tidak hanya sekedar bercuriga terhadap Gupita, tetapi dadanya telah dibakar oleh perasaan cemburu. Karena itu, maka gadis itu tidak dapat segera mengambil sikap. Kalau ia mencoba untuk melindungi Gupita, maka api yang menyala di dada warahasta pasti akan semakin berkobar. Sikap itu akan menjadi minyak yang terpercik ke dalam api di dalam dada raksasa muda itu. Tetapi untuk membiarkan Gupita menjadi tawanan warahasta, agaknya perasaannya pun terasa terlampau berat. Dalam kesulitan itu tanpa disadarinya, dipandanginya wajah Kerti seakan-akan ia minta bantuan kepada pemomongnya itu. Kerti menarik nafas. Pandangan mata pandan wangi itu ternyata telah menyentuh hatinya. Karena itu, maka kemudian ia melangkah maju sambil berkata, Anggerurahasta, serahkan gembala ini kepadaku. Aku memang sudah berpendirian serupa. Sebelum Angger datang, maka gembala ini sudah menjadi tawananku, maksudku, tawanan kita. Aku berhasrat untuk membawanya kepada Kisamekta, atau bahkan langsung Kiargapati. Sebab di Pucaang Kembar, Kiargapati memang sudah berhubungan dengan seorang anak muda yang bernama Gupala yang barangkali ada bersangkut paut dengan Gupita ini. Ya, ya, selah Gupita. Gupala adalah adikku. Wahasta mengerutkan keningnya. Tetapi perasaannya sebagai seorang anak muda agaknya lebih tebal menyelimuti pertimbangannya, sehingga ia mengeram. Ia harus berkata sebenarnya. Aku tidak berhasrat membawanya kepada siapapun juga. Aku ingin memaksanya untuk mengakui, bahwa sebenarnya ia adalah petugas sandisi danti. Tidak. Sama sekali tidak, bantah Gupita. Diam bentakku rahasta. Lalu, sekali lagi aku katakan, kau adalah tawananku. Gupita masih akan menjawab, tetapi sebelum mulutnya terbuka, maka ia melangkah surut. Ujung pedang rahasta yang besar dan panjang itu telah menyentuh dadanya. Jangan banyak bicara rahasta hampir berteriak. Ayo berjalanlah. Sorot metu Gupita tiba-tiba menyala. Tetapi dengan sepenuh tenaganya ia mencoba menekan perasaan yang bergolak di dalam dadanya. Yang penting baginya adalah kesempatan untuk memasuki pusat pertahanan para pengawal dan kemudian berusaha bertemu dengan Ki Arga Pati. Tetapi apabila ia mengadakan perlawanan, maka jalan untuk menghadap Ki Arga Pati akan menjadi semakin jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.